Saya lebih suka menghianati dunia. Aku tidak ingin dunia menghianatiku. Pada saat ini, tanduk darah tumbuh di bahu bayi yang yang mengambang di celah ilahi. Transformasi darah telah menyatu dengan sum-sum tulang dan energinya. Bahkan kesadarannya pun tidak luput. Rok primordial dari dinding giyok gambar ilahi mundur. Tuan, bayi yang Anda menjadi 10 kali lebih kuat. Benarkah? Beginilah penampilanku saat memasuki mode mengamuk. Su Fang memandangnya dengan bangga. Dia tiba-tiba merasa tanduk darah di bahunya memang dipenuhi dengan kekuatan fisik yang kuat. Untuk beberapa alasan, hal itu sepertinya memberikan tubuh fisiknya dan yang bayi kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Raksasa Yu Chengping berdiri jauh. Tuan, legenda mengatakan bahwa sekali mengamuk, kekuatan seseorang juga akan meningkat. Tampaknya legenda itu benar. Tuan, Anda tidak hanya memasuki mode mengamuk, Anda juga memiliki kemampuan untuk bertransformasi. Huff! Su Fang tidak menganggapnya kuat. Dia mencibir dan segera menyatu dengan tubuh fisiknya. Pada saat ini, perasaan pertamanya bukanlah dari belenggu penghalang pavilion Suanfei. Itu adalah tanduk darah. Matanya yang kosong menjadi sedalam bintang. Melihat dua tanduk darah, kekuatannya langsung memasuki alam ascension. Transformasi berserk darah malah memberinya kekuatan. Sekte penyegel surgawi pavilion Suanfei. Dia melirik ke kiri dan ke kanan. Entah kenapa, tubuhnya memancarkan aura dingin yang menakutkan. Aura dinginnya mengandung aura jahat, terutama tanduk darah di pundaknya. Zizi! Dengan kekuatan tubuh fisik alam sempurna, kedua tanduk darah itu kembali mengebor ke bahunya. Jadi sepasang tanduk darah ini sebagian besar terbentuk dari tulangku. Sepertinya you are benar. Mengolah buku iblis surgawi dan menyerap kekuatan goblin besar telah menanamkan kekuatan jahat di tubuhku. Setelah mengamuk, transformasi darah melahirkan sepasang tanduk darah ini. Dengan transformasi darah, kekuatanku meningkat. Di masa depan, aku harus mengolah buku iblis surgawi dan menyerap kekuatan goblin besar pada saat yang sama. Dia menyukai transformasi berserk darah karena memberinya kekuatan. Saya akan menunggu dan melihat apa yang bisa didiskusikan kedua faksi. Menekan kekuatan mengamuk, Su Fang juga merasakan ada suara dalam kesadarannya yang sepertinya ingin dia terus mengamuk. Apalagi hampir sepersepuluh energi di tubuhnya mengandung aura jahat. Kamu berdua. Zhang Sun Ying berbalik saat ini, mengumpulkan segel di tangannya. Dia memandang Yuan Tianzong dan Jin Changkong dan berkata, petinggi sekte kami baru saja sampai pada kesimpulan. Pada akhirnya, kami masih harus membawa Fang Yue kembali ke Ola Dao terlebih dahulu. Dia mencuri harta Dharma dan mistik sekte kami. Kemampuan kami. Sekte kami tidak akan membiarkan fondasi kami terungkap. Kami mencari pemahaman dari sekte penyegel surgawi. Jika itu masalahnya, Yuan Tianzong, Jin Changkong dan tetua lainnya semuanya memiliki wajah dingin. Jin Changkong berteriak dengan marah, kalau begitu kita hanya bisa mengambil tindakan dengan paksa dan membawanya kembali dari Dojomu. Dalam sekejap, para murid pavilion Suanfe dan sekolah penyegel surgawi tahu bahwa pertempuran akan segera terjadi. Dan semua ini demi satu murid. Di antara kedua sekte tersebut, ada banyak murid yang saling mengenal. Tidak ada yang menyangka bahwa hubungan kedua sekte akan berkembang sedemikian rupa. Banyak petinggi pavilion Suanfe memandang Zhang Sunying, seolah-olah mereka sedang menunggu jawabannya. Zhang Sunying perlahan mengondensasi kinya. Sekolah penyegel surgawi terlalu sombong. Yuan Tianzong berkata, Bukannya kami sombong. Hanya saja pavilion Suanmu sudah keterlaluan. Bukan saja kamu tidak mengembalikan murid kami, tapi kamu bahkan ingin menginterogasinya. Maka bukankah tujuh sekolah penyegel surgawi kita akan kemampuan dan rahasia ilahi diketahui oleh pavilion Suanfe? Itu benar. Aku selalu memperlakukan pavilion Suanmaiden sebagai sekutu. Tapi tindakanmu benar-benar mengecewakan kami. Menculik paksa murid sekte kami. Apa bedanya dengan bandit? Jin Changkong menambahkan. Itu adalah fakta bahwa Fang Yue menyerbu masuk ke dalam ola dao kami. Kamu dapat memastikannya dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana kamu bisa dengan mudah melepaskan seseorang yang masuk ke dalam ola dao sekolah penyegel surgawi kita? Zhang Sun Ying tiba-tiba memerintahkan, bawa dia pergi. Huff, jika kami membiarkanmu membawanya pergi, apakah menurutmu sekolah penyegel surgawi milikku lemah dan mudah ditindas? Cakar ilahi naga langit. Tanpa ragu-ragu, Yuan Tianzong membuat gerakan meraih ke arah bangsal penyegelan yang dikendalikan oleh seratus ahli kuat. Yuan Tianzong, kamu dan aku sama-sama ahli dari generasi yang sama. Sudah ribuan tahun sejak kita bertarung. Aku telah menunggu momen ini selama ribuan tahun. Membelanjakan. Salah satu tetua paviliun Xuanfei, Zhang Sun Ying, tiba-tiba menyerang ke depan. Dia tahu betapa mengerikannya serangan Yuan Tianzong sebagai seorang tetua. Bahkan jika paviliun Xuanfei memiliki seratus ahli transformasi baru lahir, mereka tetap tidak dapat dengan mudah mengambil sufang. Pedangki memenuhi langit saat menebas ke arah cakar ilahi naga langit. Ledakan. Kedua tetua, yang juga mewakili dua sekte besar, sebenarnya mulai bertarung begitu saja. Cakar ilahi naga langit dan pedangki bertabrakan. Seluruh langit hancur. Ruang hancur. Itu tidak mungkin. Paling tidak, tidak peduli seberapa kuat seorang penggarap alam kesengsaraan, mereka tetap tidak akan mampu menghancurkan ruang dunia kecil. Yuan Tianzong dan Zhang Sunying sama-sama berada di puncak eksistensi. Serangan mereka begitu mengerikan hingga bisa menghancurkan ruang angkasa. Ini adalah kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang penatua dengan kekuatan besar. Ledakan. Gelombang kejut yang menghancurkan ruang angkasa juga membuat banyak ahli terbang. Ada pun batasan yang menjebak Su Fang, juga telah dihancurkan. Formasi yang dibentuk oleh seratus ahli tidak mampu menahan kekuatan dua sesepuh. Bunuh-bunuh. Di tengah kehancuran, Su Fang tidak melarikan diri. Dia melarikan diri. Jangan biarkan Fang Yue mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sisi kiri dan kanan sekte penyegel surgawi dan pavilion Suanfe saling berhadapan. Di ruang yang hancur di atas, para ahli dan murid dari dua kekuatan menyerang Su Fang. Su Fang memandang para ahli dari kedua sisi dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Melarikan diri. Siapa bilang aku ingin melarikan diri. Jika aku ingin pergi, aku tidak akan melarikan diri. Jika aku ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Jin Chang Kong tiba-tiba menyerang dan memerintahkan para murid menyerbu ke arah Su Fang, tangkap Fang Yue dan bawa dia kembali ke sekte. Pada saat ini, seorang wanita parubaya muncul dari pavilion Suanfe. Jin Chang Kong, aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Jadi itu biar awati Suanzen. Aku belum pernah bertengkar dengan wanita. Jin Chang Kong terkejut. Suanzen nun mungkin berusia parubaya, tetapi alisnya masih seindah bulan. Kamu dan aku sama-sama tetua. Apakah menurutmu aku tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganmu? Jangan meremehkan kultifator wanita. Aduh, aduh, aduh. Sejumlah besar murid dari kedua belah pihak saling menyerang, menciptakan gelombang kejut destruktif yang menyapu Su Fang. Dalam sekejap, Su Fang tersedot ke dalam gelombang kejut. Kali ini, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Jangan pernah memikirkannya. Beberapa murid alam kenaikan gerbang penyegel surgawi menggunakan cakar ilahi naga langit mereka untuk menangkap Su Fang. Di sisi lain, beberapa kultifator wanita paviliun Suanfe melemparkan sebuah jimat. Mantra Pembersihan Hati Ketika cakar dewa naga langit jatuh, jimat itu hancur. Kekuatan kehancurannya menghancurkan cakar ilahi naga langit. Di mana dia mati? Jelas sekali, para murid sekte penyegel surgawi paviliun Suanfe sedikit lebih kuat. Setelah menekan cakar ilahi naga langit yang dilepaskan oleh para murid sekte penyegel surgawi, mereka segera tiba di gelombang kejut yang hancur. Namun, mereka tidak dapat melihat bayangan Su Fang. Siapa? Siapa? Anak panah beracun tiba-tiba ditembakkan dari balik gelombang kejut. Tidak baik. Beberapa kultifator perempuan berteriak, wajah cantik mereka menjadi pucat. Kebanyakan dari mereka mengelak, tapi dua di antaranya masih terkena. Kedua pembudidaya perempuan yang terluka jatuh ke tanah. Namun, salah satu dari mereka langsung tertangkap oleh sebuah sosok. Lalu, sosok itu menghilang secara misterius. Di area lain di mana sejumlah besar serangan terjadi, lingkungan sekitarnya dipenuhi badai debu. Penglihatan mereka hanya bisa melihat beberapa meter jauhnya. Kultifator perempuan yang terluka tiba-tiba melihat sosok yang menyelamatkannya. Dia berjuang dalam ketakutan. Fang Yue. Ternyata sosok di sebelahnya adalah Su Fang yang telah menghilang. Namun, penampilannya yang aneh sekarang sangat menakutkan bagi Zen Qingqiao yang terluka parah sehingga dia merontak ketakutan. Su Fang tidak bergerak. Sebaliknya, dia menarik kembali auranya. Kakak senior Qingqiao, jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati. Aku hanya menyelamatkanmu karena aku ingin tahu apakah pavilion suanmu telah mengambil tindakan terhadap sekte siansa. Zen Qingqiao khawatir. Ini adalah rahasia sekte kami. Sebagai master sekte, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Begitu saya memberi tahu Anda, kultifasi saya pasti akan lumpuh. Kalau begitu aku tidak akan bertanya lagi. Aku hanya punya satu permintaan terakhir. Ini bukan permintaan. Hanya satu kalimat. Bantu aku memberi tahu Xiao Meyer bahwa aku tidak membencinya. Aku harap dia bisa memenuhi keinginannya di Suanfe pavilion. Anda. Maaf mengganggu Anda. Setelah Su Fang selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang, meninggalkan bayangan. Apa? Kecepatan macam apa ini? Zen Qingqiao melihat sekeliling dengan kaget. Oke, aku akan membantumu menyampaikan kalimat ini. Saat ini. Mengaktifkan gambar ilahi jadeanulus dan menggunakan asal mula alam Zuotian, ditambah dengan kekuatan ledakan cincin luar angkasa instan, Su Fang dengan sempurna menyembunyikan auranya. Dia telah sampai di atas sembilan surga. Sambil mencibir, dia menatap pavilion Suanfe dan para ahli sekte penyegel surgawi yang sedang bertarung. Bahkan olah pelatihan pavilion Suanfe hampir hancur. Jarang melihat dua kekuatan besar bertarung di alam Zuotian. Bagaimana saya bisa melewatkan pertunjukan yang begitu bagus? Dia tersenyum tipis dan terus mengamati aura destruktif yang menyebar ke segala arah. Selama waktu ini, banyak ahli dari sekte penyegel surgawi dan pavilion Suanfe telah masuk. Berdengung. Tiba-tiba, kekuatan takdir mulai menyebar ke segala arah dari bawah. Ekspresi Su Fang berubah. Teknik penginderaan langit dan bumi masih didasarkan pada auraku. Pastilah sesepuh dari sekte penyegel surgawi yang merasakan keberadaanku. Membelanjakan. Dia segera menjauh dan terbang ke arah lain. Nak, kemampuan bersembunyi yang sangat kuat. Dia tidak tahu bahwa pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari kedalaman langit dari olah pelatihan pavilion Suanfe. Cahaya itu mengandung kekuatan tertinggi jiwa yang Ia tidak hanya ingin menemukan lokasi Su Fang, tetapi juga ingin menekannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia adalah seorang ahli yang sangat kuat di zaman kuno. Su Fang punya cara untuk menghadapinya. Dia berinisiatif melepaskan auranya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan bling spatial ring miliknya untuk menghindari serangan tersebut. Ada seseorang di sana. Seorang tetua dari sekte penyegel surgawi tiba-tiba muncul di lokasi Su Fang. Itu adalah tetua lingsuo dari surga Herringroh, salah satu dari tujuh surga agung sekte penyegel surgawi. Su Fang tersenyum saat melihat yang lebih tua. Ling Suo, tetua dari surga Herringroh. Dia adalah eksistensi sekuat Yuan Tianzong dan Jin Changkong. Seorang ahli wanita parubaya tiba-tiba didakwa. Itu adalah Suan Zen Nun, yang pernah bertarung dengan Jin Changkong sebelumnya. Dia berkata dengan dingin, Elder Ling Suo, dia dari pavilion Suanfe. Kekuatan. Saat biarawati Daois Suan Zen hendak menghentikan tetua Ling Suo, cakar ilahi naga langit menyambar ruangnya dan menariknya ke bawah. Jin Changkong terkutuk itu. Suan Zen Nun mengutuk dalam hati saat dia tenggelam dalam aura pembunuhan di bawah. Fang Yue, kembalilah bersamaku. Penatua Ling Suo meledak dengan cahaya kemasan dan langsung menekan Su Fang. Penatua Ling Suo, bukankah kamu teman kecil Ling Suo? Kamu benar-benar menjadi seorang penatua. Saat Su Fang hendak menghindar, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Namun, dia menemukan sesuatu. Dia mundur agak jauh dan melihat seorang wanita tua berambut putih tiba-tiba melintasi kekosongan dari ladang dao pavilion Suan Nu. Tatapan wanita tua itu sama dengan tatapan yang menyerang Su Fang sebelumnya. Ketika Penatua Ling Suo melihat wanita tua itu menyerang, dia segera mundur. Dia hanya bisa mundur. Nenek Hairless, kamu belum mati. Aku belum mati. Aku hanya berjaga-jaga jika kalian menyerang pavilion Suan Fei hari ini. Wanita tua berambut putih itu tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia memperlihatkan tubuh aslinya. Dia memiliki penampilan seperti seorang wanita berusia enam puluhan. Dia memiliki rambut putih dan banyak kerutan di wajahnya yang keriting. 572. Nenek yang tidak punya hati. Melihat wajahnya yang keriting, dia tidak tampak seseram sebelumnya. Namun, bukan itu masalahnya. Saat dia muncul, dia menakuti para tetua surga Gua Hering. Kesan pertama Su Fang terhadap nenek tak berperasaan adalah dia berhati dingin dan tidak bisa didekati. Su Fang diam-diam merasa khawatir. Tingkat budidaya nenek tak berperasaan sangat tinggi. Dia seharusnya berada pada level yang sama dengan Li Zixing, dan bahkan lebih tinggi dari Kaisar Biduk Agung dari Kekaisaran Senyuan. Dia hampir setara dengan penguasa lima racun. Nenek yang tidak berperasaan memandang ke arah Penatua Ling Suo. Ling Suo kecil, kamu bukan lawanku. Enyahlah. Penatua Ling Suo berkeringat. Orang ini adalah murid dari sekte penyegel surgawi. Sebagai seorang tetua, meskipun saya seorang junior di depan Anda, saya masih harus memenuhi tanggung jawab saya dan membawa orang ini kembali ke sekte tersebut. Nenek tak berperasaan. Pada saat ini, Jin Zangkong bergegas ke sisi Penatua Ling Suo dan terkejut. Bocah lain. Nenek yang tidak berperasaan tertawa parau. Apa yang harus kita lakukan, Saudara Jin? Bagaimana nenek tak berperasaan ini masih hidup? Bukankah dia menghilang beberapa ribu tahun yang lalu? Dia telah berkultivasi selama lebih dari 10 ribu tahun. Tidak lama setelah sekte kita didirikan, dia menjadi terkenal. Dia telah lama mencapai tahap kenaikan. Kuncinya adalah nenek tak berperasaan adalah seorang raksasa terkenal di wilayah Suotian. Dia sangat protektif terhadap bangsanya sendiri. Jika Fang Yue benar-benar menerobos masuk ke dojo mereka, dengan kepribadian nenek tak berperasaan, dia tidak akan membiarkan kita membawanya pergi. Orang ini menyembunyikan pisau di senyumannya. Dia tidak hanya melindungi bangsanya sendiri, tapi dia juga membunuh tanpa berkedip. Kedua tetua itu ragu-ragu saat ini. Nenek yang tidak berperasaan itu sangat kuat. Su Fang mendengar percakapan mereka dan menatap ke arah nenek tak berperasaan. Dia adalah eksistensi yang tidak bisa terprovokasi. Sepertinya dia tidak bisa tinggal lama di sini. Dia tiba-tiba berteriak pada Jin Zangkong. Tetua, selamatkan aku. Saya bersedia kembali ke sekte dan mengakui kesalahan saya. Lupakan, bunuh. Jin Zangkong mendengar dan segera menyerang Su Fang bersama penatua Ling Suo. Bang, siapa yang tahu? Saat mereka berdua menyerang, nenek tak berperasaan berteleportasi di depan mereka dan menyerang dengan telapak tangannya. Petir hijau dalam jumlah besar terkoyak. Kedua tetua itu terus mundur. Desir. Saat mereka bertiga hendak menyerang, Su Fang mengaktifkan cincin luar angkasa instannya tepat waktu dan melarikan diri ke belakang. Kecepatannya secepat bintang jatuh. Anak nakal yang licik. Hanya berdasarkan kemampuanmu untuk menyebabkan perang antara dua kekuatan besar, jika aku membiarkanmu hidup, kamu pasti akan menjadi musuh besar pavilion Suan Veku di masa depan. Rambut panjang nenek tak berperasaan meringkuk dan dia segera mengikuti arahan Su Fang. Wanita terkutuk, dia sangat kuat. Kejar dia. Jin Zhang Kong dan Penatua Ling Suo menghancurkan jimat teleportasi mereka dan terbang juga. Di kedalaman kekosongan, semuanya berjalan mundur dengan kecepatan gila. Su Fang melihat ke belakang dan melihat nenek tak berperasaan telah menyusulnya. Dia terkejut. Kekuatan nenek tak berperasaan ini tidak sederhana. Dia mungkin sudah sekuat penguasa lima racun. Dia seharusnya sudah mencapai puncak alam fana. Bahkan dengan cincin luar angkasa instan milikku, aku masih tidak bisa berlari lebih cepat darinya. Dia tidak hanya melihat nenek yang tak berperasaan, tetapi dia juga melihat Jin Zhang Kong dan Penatua Ling Suo di belakangnya. Reruntuhan Sekteroh. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah terbang keluar dari benua badai salju. Dia awalnya ingin terbang keluar dari alam Zhuotian, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia memiliki sumber alam dan cincin luar angkasa instan. Dia hanya akan mendapat keuntungan di alam Zhuotian. Jika dia pergi ke galaksi, tingkat kultifasinya akan menjadi kelemahan terbesarnya. Nenek yang tidak berperasaan dan kedua tetua akan mendapat keuntungan sebagai gantinya. Di depannya, dia melihat reruntuhan Sekteroh yang dikendalikan oleh Sekte Dewa Tertinggi. Tentu saja, sebagian besar reruntuhan di benua hancur sebenarnya adalah reruntuhan bebas. Ada banyak bahaya alam di sana. Sufang buru-buru terbang ke bawah. Oh! Ekspresi nenek yang tak berperasaan itu dingin. Dia bisa melihat niat Sufang. Saat dia membentuk segel, dia menggunakan kemampuan teleportasi yang tidak bisa dikuasai manusia. Pada saat ini, kecepatannya sedikit lebih cepat daripada kecepatan Sufang. Gambar ilahi Jadeanulus mengingatkannya pada waktunya. Tuan, berhati-hatilah. Nenek yang tidak berperasaan telah menguasai kemampuan teleportasi. Setelah menggunakan jimat teleportasi, dia bahkan lebih cepat dari Tuan. Kemampuan teleportasi. Jika ini terus berlanjut, bukankah aku akan kehilangan keunggulan kecepatanku? Bukan itu. Tuan, kemampuan teleportasi tidak bisa digunakan untuk waktu yang lama. Anda hanya harus bertahan. Setelah dia menghabiskan energinya, secara alami dia tidak akan bisa menggunakan kemampuan teleportasi lagi. Kelelahan. Sufang tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Kosongkan domain hati. Teror kemampuan ilahi teleportasi membuat Sufang benar-benar merasakan kehebatannya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Nenek Hairless, tapi kecepatannya tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Dalam beberapa saat, telapak tangannya mengenai punggung Sufang. Ledakan. Saat ini, di wilayah perairan, di langit di atas reruntuhan Sekteroh. Benua hancur yang terpencil ini dulunya adalah wilayah Sekteroh. Kini, di langit berkabut, ledakan mengejutkan tiba-tiba terjadi. Ledakan ini menerangi seluruh langit di atas reruntuhan Sekteroh yang dikendalikan oleh Sekte Dewa Tertinggi. Ledakan. Dalam ledakan besar tersebut, sesosok tubuh yang tak terkendali tersapu ke benua hancur akibat dampaknya. Secara kebetulan, itu sepertinya adalah pintu ajaib yang baru saja diaktifkan dari area terlarang yang dikendalikan oleh Sekte Dewa Tertinggi. Ia meninggalkan langit dan kebetulan melewati ledakan. Ujung-ujungnya langsung tercecer akibat ledakan. Ratusan penggarap di dalamnya jatuh ke benua hancur bersama dengan pecahan pintu ajaib. Siapa yang berani menyerbu wilayah Sekte Dewa Tertinggi? Di antara ratusan kultifator, sebuah suara menggelegar terdengar, mengguncang seluruh benua yang hancur. Nenek tak berperasaan terkutuk, ada baiknya dia menyeret Sekte Dewa Tertinggi ke dalam masalah ini. Sufang merasa dia kehilangan kemampuan untuk merasakan punggungnya. Untungnya, dia memiliki gambar ilahi jadean nulus yang melindunginya. Namun, Flash Embryo Divine Armor miliknya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Nenek tak berperasaan. Bahkan ketika aku masih muda, aku tidak mengejar musuh seperti ini. Nenek yang tidak berperasaan berteleportasi, tatapannya yang tanpa emosi dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kembalilah bersamaku, dan kamu mungkin punya kesempatan untuk hidup. Wanita tua, menurutmu apakah aku begitu mudah dibodohi olehmu? Sufang balas mengejek. Nenek yang tidak berperasaan melepaskan kidingin yang mengerikan, membekukan lingkungan sekitar. Kekuatan pembekuan mengelilingi Sufang. Kalau begitu aku hanya bisa menekanmu dengan paksa. Suara mendesing. Kemampuan instan Space Ring ditampilkan. Serangan dari Nenek tak berperasaan terlalu menakutkan, tapi kecepatan Sufang juga aneh. Terlebih lagi, dia bisa menggunakan kekuatan pembekuan untuk menghindari serangan tersebut. Dia hanya bisa mengelak. Dengan seluruh kekuatannya, dia bukanlah tandingan raksasa seperti Nenek tak berperasaan. Nenek yang tidak berperasaan tiba-tiba menghilang. Dia telah berteleportasi lagi. Seorang jenius lain akan dibunuh oleh wanita tua ini. Dia tiba-tiba muncul di belakang Sufang, dan kidingin menerpa Sufang. Retakan. Sufang gemetar. Tubuhnya membeku karena kedinginan, seolah-olah dia telah disegel. Nenek yang tak berperasaan benar-benar barang antik. Dia meraih Sufang yang membeku. Kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Biar ku beritahu, nama panggilan wanita tua ini adalah raksasa wanita. Tahukah kamu mengapa semua orang memanggilku seperti itu dulu? Itu karena wanita tua ini telah membunuh setidaknya 10 ribu orang dalam hidupnya. Bagaimana anak sepertimu bisa lepas dari tangan wanita tua ini? Dengan bakatmu, jika itu tahap ke-10, kamu masih punya peluang. Ledakan. Sebuah kekuatan yang bukan milik Sufang sebenarnya dengan paksa meledakkan es yang membelenggunya. Sufang mendapatkan kembali kebebasannya dan mengaktifkan jimat teleportasi, melewati nenek tak berperasaan. Item Dao. Kamu sebenarnya memiliki item Dao. Nenek yang tidak berperasaan sangat terkejut. Suara mendesing. Jin Zhang Kong dan Penatua Ling Suo menerobos udara. Kelilingi orang-orang itu, jangan biarkan siapapun menimbulkan masalah di wilayah Sekte Dewa Tertinggi. Pada saat yang sama, ribuan ahli berjubah hitam dari Sekte Dewa Tertinggi terbang dari reruntuhan Sekte Roh. Suara mendesing. Sufang segera terbang menuju murid-murid Sekte Dewa Tertinggi. Kecepatannya setidaknya lebih cepat dari Jin Zhang Kong dan Penatua Ling Suo. Nenek yang tidak berperasaan mengejarnya, kecepatannya bahkan lebih cepat. Dia seharusnya menggabungkan kemampuan ilahi teleportasinya. Banyak ahli dari Sekte Dewa Tertinggi melihat Sufang datang dan memperlihatkan senyuman sinis. Tangkap dia. Sayangnya, kalian para murid alam imperishable, alam jiwayang, dan alam bencana bahkan tidak memiliki beberapa pakar alam transformasi bulu. Bagaimana kalian bisa memblokir Nenek tak berperasaan? Kecepatan Sufang sangat aneh. Tanpa menunggu para ahli dari Sekte Dewa Tertinggi menyerang, dia sudah terbang ke tengah-tengah mereka. Bang! Segel lima jari meledak dari mata Nenek tak berperasaan. Rune ilahi. Tingkat budidaya Nenek yang tak berperasaan terlalu tinggi. Dia tidak perlu membentuk segel ketika dia menggunakan prasasti ilahinya. Segel jari yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit di atas murid-murid Sekte Dewa Tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan sapuan jarinya, segel itu menghilang dan hancur berkeping-keping. Ribuan murid Sekte Dewa Tertinggi langsung berubah menjadi daging cincang. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, ribuan murid Sekte Dewa Tertinggi semuanya berubah menjadi lautan daging cincang. Sufang tiba-tiba terbang keluar dari daging cincang dengan kekuatan suci artefak dao. Nenek, kamu harus bekerja lebih keras. Lebih banyak ahli dari Sekte Dewa Tertinggi yang akan datang. Dasar bocah, kamu tidak tahu metodeku. Huff. Namun, Nenek Hairless tidak menyerang secara pribadi kali ini. Ternyata sebelum Sufang sempat bereaksi, segel jari yang tak terhitung jumlahnya pada daging cincang di atas mengeluarkan teknik jari. Dengan kecepatan kilat, pukulan itu mengenai punggung Sufang. Suara teredam terdengar. Kekuatan besar ini berasal dari serangan Nenek Hairless. Meskipun itu tidak menghancurkan artefak dao pelindung yang dikeluarkan oleh gambar ilahi Jadeanulus. Namun, sebagian menembus dao artefak Jadeanulus dan mengenai tubuh Sufang. Getaran ini menyebabkan tubuh Sufang hancur seketika. Kekuatan sobek menyebar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nenek tak berperasaan. Sufang berjuang mati-matian. Namun, tubuhnya hancur dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Dia memandang Nenek tak berperasaan dengan kebencian. Merebut. Pada saat ini, Jin Zhang Kong dan Penatua Ling Su melihat peluang dan menyerang Sufang. Sampai jumpa. Namun, kecepatan Nenek Hairless terlalu mengejutkan. Sebelum mereka berdua bisa mendekati Sufang, dia melambaikan tangannya dan membuat mereka tidak bisa mendekat. Kedua tetua juga mengeksekusi keterampilan mereka dan meledakan sejumlah besar keterampilan ke arah Nenek tak berperasaan. Bunuh keempat orang ini. Gelombang ahli baru dari Sekte Dewa Tertinggi datang. Tidak hanya ada ahli dari Sekte Dewa Tertinggi, ada juga banyak penggarap dari reruntuhan Sekte Roh. Mereka menonton pertunjukan dari segala arah. Kali ini, ada puluhan ribu orang dari Sekte Dewa Tertinggi. Sejumlah besar ahli alam transformasi bersayap, dipimpin oleh banyak tetua, bergegas mendekat. Sekte Dewa Tertinggi Nenek yang tidak berperasaan terjerat oleh kedua tetua dan tidak dapat menangkap Sufang untuk sementara waktu. Adapun ratusan penggarap alam transformasi asjendan dari Sekte Dewa Tertinggi, mereka segera mengepung mereka bertiga saat mereka bertarung. Sekte Dewa Tertinggi bersiap untuk menyerang, tetapi seseorang mengenali mereka dan berkata, itu adalah dua tetua dari Gerbang Penyegel Surgawi. Apa? Banyak ahli yang terkejut. Bagaimana mungkin para tetua dari Gerbang Penyegel Surgawi? Sekte Dewa Tertinggi dan Gerbang Penyegel Surgawi selalu memikirkan urusan mereka sendiri. Mengapa mereka bertengkar di sini? Terlebih lagi, ribuan murid telah dibunuh oleh keduanya. Jin Zangkong berteriak, semuanya, kami di sini hanya untuk menyelamatkan murid-murid kami. Ribuan muridmu itu dibunuh oleh nenek tak berperasaan. Kami bukan musuhmu. Wanita gila pavilion Suanfe, yang namanya pernah mengguncang seluruh dunia Suotian. Itu dia. Ketika para tetua dari Sekte Dewa Tertinggi mendengar nama nenek tak berperasaan, mereka sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak maju. Nenek yang tidak berperasaan melihat ke arah kerumunan. Aura ilahinya segera membuktikan bahwa dia adalah seorang ahli yang tiada taranya. Dua Sekte, sebaiknya kalian tidak mendekati wilayah Sekteku. Semuanya, mundur. Para ahli dari Sekte Dewa Tertinggi dengan cepat membuat keputusan. Puluhan ribu orang dengan cepat mundur. Bang! Pada saat ini, kijahat Sufang melonjak. Tanduk darah tumbuh dari bahunya dan dia melihat tangannya dengan mata merah. Saya tidak cukup kuat. Saya membutuhkan kekuatan, kekuatan yang tiada taranya. 573. Terluka parah. Menghadapi dua serangan nenek tak berperasaan, bahkan dengan kekuatan gambar ilahi jadeanulus, dia tidak mampu sepenuhnya melarutkan kekuatan besar itu. Kekuatannya membuatnya merasa seperti sedang mengenakan baju zirah. Baju besi yang melindungi tubuhnya adalah kekuatan gambar ilahi jadeanulus. Meskipun serangan nenek tak berperasaan dibubarkan oleh kekuatan gambar ilahi jadeanulus, kekuatan itu masih berhasil menembusnya. Di dalam celah dewa, Yuer berkata, Guru, tubuh sejati teratai hitam dan kekuatan lingkaran besar tidak membantumu memulihkan energimu, namun setelah transformasi darah, kekuatan transformasi darah membuat tubuhmu meledak. Selama aku mengendalikan kesadaranku dan tidak memasuki kondisi mengamuk, aku hanya membutuhkan kekuatan transformasi darah. Tanduk darah tumbuh dari bahu sufang. Dia mendonga dan berkata, Jika saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya, saya akan dibunuh oleh wanita jahat ini. Semuanya, mundur. Sekte dewa tertinggi diintimidasi oleh nenek tak berperasaan, dan puluhan ribu orang meninggalkan langit. Hanya empat orang yang tersisa. Meskipun sekte dewa tertinggi kuat dan memiliki fondasi yang kuat, dan bisnis mereka berjalan sangat baik tahun ini, mereka masih dianggap sekte jahat di domain Zuotian. Mereka tidak berani melawan sekte lurus secara terbuka. Rambut putih nenek yang tak berperasaan sedikit melayang. Jin Zhangkong, Penatua Ling Su, jangan memprovokasi wanita tua ini. Kamu tahu karakternya. Saat aku ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Sikap Penatua Ling Su sangat tegas. Fang Yue adalah murid dari sekte pemberian surgawi. Jika kita menyerahkannya ke pavilion Suanfe di depan semua kultifator di dunia, bagaimana sekte kita akan memantapkan dirinya di domain Zuotian di masa depan? Baiklah, jika kamu ingin mati, wanita tua ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bang! Selesai berbicara. Nenek tak berperasaan, yang masih berjarak seribu meter dari Sufang, tiba-tiba menghilang. Teleportasi Teleportasi yang sebenarnya berada di luar jimat teleportasi. Jimat teleportasi diciptakan oleh tembakan sebesar itu. Yang abadi! Yang abadi! Para penggarap di sekitarnya sekali lagi terintimidasi oleh kecepatan Nenek tak berperasaan. Sufang yang pertama bereaksi. Dia mengaktifkan instan space ring miliknya dan melompat keluar dari posisi aslinya. Dia meraih udara di mana dia berada sebelumnya dan dibakar dengan api hijau. Telapak tangan raksasa pembunuh hijau. Hasil! Kecepatan ini tidak lebih lambat dari Nenek yang tak berperasaan. Ketika api sejati pembunuh hijau dari sekte penyegel surgawi menghantam udara, Nenek tak berperasaan menghancurkannya. Nenek yang tidak berperasaan tidak takut dengan api primordial berapi hijau. Dia menggunakan kekuatannya untuk menekan api primordial yang menakutkan kilatan guntur lainnya. Dia menatap Sufang dari langit, tatapannya menjauh. Berat! Kamu baru berada di tahap bencana tingkat pertama. Bagaimana kamu bisa mengendalikan api sejati hijau iblis sekolah penyegel surgawi dengan begitu terampil? Desir-desir! Orang ketiga muncul di tengah jalan. Jin Changkong! Dia meninju, mungkin menggunakan teknik misteri dingin langit diok. Momentum tinjunya berubah menjadi es dan menghalangi Nenek tak berperasaan untuk menyerang Sufang. Kaka! Nenek yang tidak berperasaan meninggalkan bayangan setelah dia melewati ruang beku. Kekuatan Jin Changkong di belakangnya juga hancur. Sufang buru-buru mengaktifkan cincin luar angkasa instannya dan terbang menuju sekte dewa tertinggi. Namun, Nenek yang tak berperasaan tidak memberinya kesempatan. Dia sepertinya tahu apa yang dipikirkan Sufang. Dia ingin membunuh jalannya ke dalam sekte dewa tertinggi dan menyeret sekte jahat ini ke dalamnya. Sampai jumpa! Tanah bukanlah tempat di mana orang bisa pergi sesuka hati. Sufang seperti ikan yang melompat saat dia melayang di langit, menghindari kejaran Nenek tak berperasaan. Nenek yang tidak berperasaan bahkan lebih cepat lagi. Dia sepertinya bertekad untuk menangkap Sufang. Dia maju ke depan dan mencegat Sufang. Penatua Ling Suo bergegas untuk membantu. Fang Yue, tetua agung baru saja mengeluarkan sebuah dekret. Jika kamu bergabung dengan kami untuk menangani Nenek tak berperasaan, kamu akan tetap menjadi murid supremasi ketika kamu kembali ke sekte. Berat, apa menurutmu dia bodoh? Sebelum Sufang bisa menjawab, Nenek tak berperasaan, yang sedang menagih, memberinya balasan. Dia berubah menjadi pedangki seperti kepingan salju di sekitarnya. Udara dingin terasa pekat. Dia pertama kali menyerang Penatua Ling Suo sebelum mengambil kesempatan untuk menyerang Sufang. Pedangki yang seperti kepingan salju ini tidak menghancurkan apapun yang dilewatinya. Sebaliknya, ia membekukan semua yang dilewatinya. Jika seorang kultifator alam transformasi sayap biasa bersentuhan dengan pedangki yang seperti kepingan salju ini, mereka tidak akan dibacok sampai mati tetapi dibekukan sampai mati. Ledakan. Jin Zhang Kong bergegas mendekat. Ketika Penatua Ling Suo dipaksa mundur olehki pedang kepingan salju dan Sufang terjebak di udara dingin, dia melontarkan garis-garis cakar ilahi naga langit dengan niat membunuh terhadap Nenek tak berperasaan. Kultifasimu tidak tinggi, dan kamu ingin membunuhku. Aku sudah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Ketika aku bertemu dengan para ahli dari Sekte Penyegel Abadi, kamu bahkan tidak ada. Wilayah salju dibekukan. Di bawah serangan kedua tetua, Nenek yang tak berperasaan juga dibatasi. Dia terlalu ingin menangkap Sufang. Jika dia terlambat, Sekte Penyegel Abadi mungkin akan mengirim lebih banyak ahli ke sana. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia bisa mengalahkan seluruh Sekte Penyegel Abadi. Wanita tua ini. Seni palem yang menyembah surga. Langit sekitar 10 mil tersapu oleh udara dingin. Sufang bisa melihat aura mendominasi Nenek tak berperasaan. Jika dia tidak bereaksi dan melarikan diri, dia akan berada dalam bahaya. Kekuatan-kekuatan. Dia dilindungi oleh raksasa itu. Raksasa itu membuka telapak tangannya dan menyerang dengan seni telapak tangan penyembah surga dalam kondisi transformasi darah. Udara dingin di sekitar mereka pun pecah. Jin Zhang Kong dan Penatua Ling Suo juga mendorong kekuatan mereka hingga mencapai puncaknya. Mereka bahkan menggunakan harta sihir tingkat raja. Harta ajaib mereka seperti pedang cahaya emas yang menantang surga, atau bahkan lebih kuat. Tingginya hampir sama dengan raksasa jade fase. Kekuatan-kekuatan. Udara dingin mulai membelenggu langit sekitar 10 mil. Suara gemuruh terdengar dari tiga arah. Sekitar 10 mil dipenuhi dengan energi destruktif. Entah itu puluhan ribu murid sekte dewa tertinggi atau para penggarap yang menonton, mereka semua melarikan diri. Aku tidak memerlukan harta ajaib apapun untuk menyegel kalian berdua bocah nakal. Wilayah udara dingin milik nenek tak berperasaan bahkan belum sepenuhnya terbentuk ketika kedua tetua menggunakan harta sihir mereka untuk menghancurkannya. Dia membentuk segel tangan lainnya. Kali ini, udara dingin keluar dari tubuh nenek tak berperasaan seperti sungai bintang. Udara dingin ini menyapu langit sejauh 10 mil, mencapai 100 mil dalam sekejap. Beberapa ratus murid sekte dewa tertinggi di dekatnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka berubah menjadi mayat beku. Nenek yang tidak berperasaan sebenarnya mengendalikan seluruh langit. Sulit dipercaya bahwa citra ketuhanan dan kekuatannya bisa menjangkau area seluas itu. Sufang merasa udara dingin meningkat 10 kali lipat. Dia ditekan sampai dia tidak bisa bernapas. Nenek tak berperasaan itu terlalu kuat. Jika dia menggunakan kekuatan aslinya sebelumnya, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri dari pavilion Suanfei. Dia melihat ke sisi lain. Kedua tetua juga berada dalam kondisi yang buruk. Untungnya, mereka adalah tetua dari sekte penyegel surgawi dan memiliki harta sihir tingkat raja. Mereka belum sepenuhnya tertahan dan masih bisa memecah udara dingin di sekitarnya. Boneka spiritual S. Dua sosok terbang keluar dari telapak tangan nenek tak berperasaan. Mereka adalah dua kultifator ascension realem. Satu-satunya perbedaan adalah sepertinya terbuat dari kayu. Meski mereka bernapas, gerakan mereka sama sekali tidak normal. Budak, bahkan budaknya pun sangat kuat. Sufang buru-buru menggunakan teknik misterius dingin langit biok dan menyerap sembilan yinki untuk mencapai tepi udara dingin. Papa! Kedua boneka budak tersebut memiliki budidaya yang sama dengan Jin Zhang Kong dan Penatua Ling Suo. Mereka juga mengeluarkan harta sihir mereka dan mengaktifkan udara dingin untuk membunuh kedua tetua. Nak, jangan berharap sekte penyegel surgawi menyelamatkanmu. Lihatlah Jin Zhang Kong dan Penatua Ling Suo. Mereka hanya bisa menunggu kematian. Nenek yang tidak berperasaan muncul dengan aneh ke arah pelarian Sufang. Dia memiliki senyuman dingin di wajahnya dan tongkat sihir muncul di tangannya. Itu adalah tongkat sihir yang diukir dari es dan bertatahkan banyak permata. Itu juga merupakan vas geok raksasa yang melampaui, harta ajaib tiada taraf yang dekat dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dengan harta ajaib dan budidaya nenek tak berperasaan yang tiada taranya, selain dewa, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Ledakan! Sufang mendorong kekuatannya hingga ekstrim. Dia menekan udara dingin yang menekan ke arahnya. Selangkah demi selangkah, dia menerobos udara dingin dan bergerak maju dengan susah payah. Tapi dengan kecepatan dan kekuatan ini, kapan dia bisa meninggalkan langit yang dikendalikan oleh nenek tak berperasaan? Sungguh mimpi yang bodoh. Masih belum menyerah. Nenek bahkan belum bergerak. Jika kamu menyerah sekarang, nenek bisa berjanji bahwa kamu bisa mempertahankan hidupmu di pavilion Suanve. Kamu bisa bertahan. Bagaimana jika aku terus melawan? Bocah kecil, jika kamu benar-benar ingin mati, maka wanita tua itu akan menangkapmu hidup-hidup dan membawamu kembali ke pavilion Suanmu. Dia akan menggunakan teknik ilusi untuk menghilangkan semua ingatanmu. Setelah itu, ada banyak cara untukmu untuk mati. Dia akan melumpuhkan kultifasimu dan perlahan-lahan menunggu kematian. Atau dia akan menyiksamu setiap hari, atau dia akan mengirismu menjadi beberapa bagian. Wanita tua itu telah membunuh terlalu banyak orang, jadi dia tidak keberatan membunuh seorang kultifator fana seperti kamu. Pada levelnya, dia sudah tidak berperasaan, dan hidupnya seperti anjing jerami. Kamu adalah wanita gila yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Aku tidak akan sujud padamu bahkan jika aku mati. Benar, nenek adalah wanita yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Dia akan menggunakan ilusi untuk mengendalikan kesadaranmu dan mencuri ingatanmu. Rahasia, metode kultifasi, dan harta sihirmu semuanya akan menjadi bagian dari pavilion Suanfei. Bermimpilah. Setelah mendengar ini, hati Sufang tenggelam. Apa gunanya merasa takut? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melawan, berjuang, dan membunuh untuk keluar dari tangan orang besar. Dengan pikiran, aura item Dao melonjak. Guru, Yuer telah menyatu dengan tubuh Guru. Guru, jangan gunakan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Itu karena keseluruhan kekuatan nenek tak berperasaan sudah cukup untuk bersaing dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Mengenakan biaya. Kekuatan ilahi item Dao meningkatkan kekuatan Sufang ke alam transformasi bersayap. Pada saat yang sama, dia menggunakan Flaming Cloud Steps dan Flaming Cloud Wings. Siapa? Siapa? Peng-peng. Ketika Flaming Cloud Wings mengepak, Cold Key terkoyak. Ketika Flaming Cloud Steps digunakan, satu langkah sudah cukup untuk menghancurkan Cold Key. Selain kekuatan ilahi dari item Dao, jangkauan dan kecepatan Ki dingin Sufang menjadi semakin mengejutkan. Siapa pemuda itu? Dia sangat kuat. Kedua tetua dari sekte penyegel surgawi dibelenggu oleh nenek tak berperasaan, tapi dia masih bisa melarikan diri. Sepertinya aku mendengar para tetua dari sekte penyegel surgawi menyebutkan bahwa dia dipanggil Fang Yue. Fang Yue, bukankah dia jenius yang melarikan diri dari gerbang sah surgawi dan menjadi murid yang mulia Dao keempat dari sekte penyegel surgawi? Mengapa murid yang mulia Dao berbalik melawan sekte penyegel surgawi? Sekte penyegel surgawi tampaknya telah menjadi musuh pavilion Suanfe. Mereka bukan lagi sekutu. Siapa yang peduli, ini bukan sekte penyegel surgawi, juga bukan pavilion Suanfe. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Tapi Fang Yue itu benar-benar kuat. Dia hanya berada di alam bencana pertama, tapi dia bisa melawannya. Nenek tak berperasaan yang legendaris, yang bahkan lebih kuat dari tetua agung. Apakah itu murid dari sekte dewa tertinggi atau para pembudidaya di luar? Mereka semua memperhatikan pertempuran antara keempatnya. Yang paling mempesona dari semuanya tentu saja adalah Su Fang. Dalam domain kolki, Nenek yang tidak berperasaan menyaksikan kidingin Su Fang menghancurkan ruangan. Item Dao, kamu benar-benar telah menyatu dengan item Dao sedemikian rupa. Su Fang mencibir, Kalau tidak, menurutmu bagaimana aku bertarung dengan barang antik tua sepertimu? Apa menurutmu aku ini orang lemah yang tidak bisa dibunuh olehmu? Nenek yang tidak berperasaan, Dengarkan baik-baik. Di masa depan, Saya pribadi yang akan menghancurkan pavilion Suanfe. Anda benar-benar berani menggunakan saya untuk mendapatkan gerbang sasurgawi, Dan Anda bahkan menggunakan wanita yang paling saya sayangi. Nenek yang tidak berperasaan perlahan bergerak. Bukankah itu hanya seorang wanita? Aku bisa membunuh sekelompok murid seperti dia. Karena kamu peduli, maka dengarkan baik-baik. Kamu tidak hanya tidak akan bisa menghancurkan pavilion Suanfe, Kamu juga tidak akan bisa pergi hidup-hidup hari ini. Selanjutnya, ketika saya kembali ke pavilion Suanfe, Saya akan mengambil kepala murid perempuan yang Anda bicarakan itu. Sejak zaman kuno, kecantikan adalah sumber masalah. 574 Sejak zaman kuno, wanita cantik telah menimbulkan masalah. Su Fang dah sangat marah. Kamu sedang membicarakan wanita yang paling kucintai. Maka kamu tidak akan bisa mencapai Dao. Kerutan di wajah nenek yang tak berperasaan muncul. Apa hubungannya denganmu, wanita gila? Jika aku tidak bisa mencapai Dao, Akan ada hari di mana aku akan menghancurkanmu dan pavilion Suanfe. Hari ini, aku akan membunuhmu dulu. Retakan. Niat membunuh nenek yang tak berperasaan pun meledak. Dia mengendalikan domain kidingin dan langsung menyegel kidingin Yang telah berusaha keras untuk dihancurkan oleh Su Fang. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dengan aura divine image jade wall dan kekuatan Su Fang, Cold domain di sekitarnya sudah mulai membeku, Berubah menjadi dunia yang benar-benar beku. Terus. Itu tidak bisa menahan tinju Su Fang. Dengan pukulan dan tendangan, ruang beku itu mulai pecah, Namun area kehancurannya kurang dari 10 kaki. Suara mendesing. Nenek yang tidak berperasaan datang ke depan Su Fang dan langsung membentuk segel. Pembekuan domain. Siapa? Siapa? Ruang beku di sekitar Su Fang membentuk sejumlah besar rantai S. Rantai tersebut menyerap esensi domain dingin dan tampak seperti adonan goreng di domain tersebut. Pedang berat tak berujung. Melihat rantai S yang datang dari segala arah, Dan pada saat ini, domain dingin yang tak tertandingi membelenggu dia, Membuatnya sulit bernapas. Pedang tak berujung muncul dan menebas rantainya. Rantai itu berasal dari nenek tak berperasaan, Jadi bagaimana mungkin rantai itu tidak bisa dipatahkan oleh pedang tak berujung. Segel nenek yang tidak berperasaan sepertinya tersangkut. Karena belenggu itu, dia tidak dapat sepenuhnya menekan Su Fang. Dengan kekuatannya, Su Fang seharusnya sudah membeku. Bahkan jika dia tidak membeku, Tubuhnya seharusnya terjebak di domain dingin, Dan dia tidak bisa bergerak. Namun, dia masih bisa menggunakan kemampuan ilahi dan harta sihirnya. Aura nenek yang tak berperasaan menjadi semakin dingin. Anak baik, di bawah belenggu ruang citra ilahi, Kamu tidak hanya dapat menggunakan kemampuan ilahimu, Tetapi kamu juga memiliki harta ajaib yang begitu kuat. Harta ajaib dengan aura dunia. Keberuntunganmu terlalu kuat. Sepertinya seolah-olah kamu telah mengambil semua manfaat di dunia. Hari ini, semua yang kamu miliki adalah milik pavilion Suan Veku. Mari kita lihat berapa lama seorang penggarap bencana lapisan pertama Sepertimu bisa bertahan. Bahkan jika kamu memiliki item Dao, Kamu harus menggunakan ki sejati untuk mengaktifkannya. Sejujurnya, aku tidak yakin apakah aku bisa menangani item Dao. Nak, kamu punya banyak trik. Aku tidak akan mudah mendekatimu. Nenek yang tak berperasaan mengungkapkan senyuman ramah. Untuk orang seperti dia, dia tidak akan tersenyum. Atau jika dia tersenyum, dia pasti akan menjadi kejam. Sufang telah mengutuk neneta berperasaan ribuan kali di dalam hatinya. Faktanya, apa yang dia katakan itu sangat benar. Pada saat ini, selain enam meridian yang, roh Dharma, kayu penjinak naga, dan inti emas asal, Semua ki sejati di meridiannya telah habis. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakan ki sejati dari enam meridian yang. Sampai jumpa. Pedang tanpa tepi menghancurkan rantai S satu demi satu. Kekuatan artefak Dao juga melindunginya dari belenggu kidingin. Jika bukan karena gambar ilahi jadeanulus, Sufang akan menghabiskan lebih banyak energi. Bahkan jika dia menggunakan pagoda enam jalan Suan Huang, Dia masih bisa melawan nenek tak berperasaan. Namun, harta dan kekuatan Dharma nenek tak berperasaan sebanding dengan pagoda enam jalan Suan Huang. Jika dia menggunakan kekuatan harta dharmanya, Sufang tidak akan bisa melakukan apapun padanya, Dan dia tidak akan bisa membelenggunya. Namun, konsumsinya akan seratus kali lebih parah daripada menggunakan artefak Dao. Setidaknya, kekuatan artefak Dao adalah sesuatu yang diwaspadai oleh nenek tak berperasaan. Sufang terjebak dalam wilayah kidingin. Dia terus menghancurkan rantai S, namun kenyataannya, dia terjebak dalam belenggu nenek tak berperasaan. Jin Chang Kong dan Penatua Ling Suo tidak bisa melepaskan diri dari belitan kedua budak itu. Selain belenggu ki yang dingin, mereka berdua tidak bisa membunuh nenek tak berperasaan dalam waktu singkat. Tampaknya tak lama lagi, ketika energi Sufang hampir habis, Nenek tak berperasaan pasti akan memberikan pukulan fatal pada Sufang. Dia tidak bisa terus seperti ini. Setelah bertahan beberapa saat, Sufang melihat situasinya dengan jelas. Dia segera melepaskan lebih banyak energi untuk mengaktifkan gambar ilahi jadeanulus, bersiap untuk menerobos domain kidingin. Nenek jahat itu adalah ahli yang saleh. Saya akan menggunakan asap serigalan raka darah. Kebetulan saya baru-baru ini menyatu dengan kekuatan jahat ini. Saya tidak percaya bahwa saya tidak takut dengan racun itu. Mungkinkah dia tidak? Satu-satunya cara adalah menghadapi kekuatan dengan kekuatan dan saling berhadapan secara langsung. Tidak ada ruang untuk skema atau metode apapun. Jika seseorang terjebak di bawah kekuasaan absolut, hanya kekuasaan yang bisa menembus belenggu tersebut. Aura gambar ilahi jadeanulus meningkat sedikit. Nenek yang tidak berperasaan merasakannya dan tersenyum lebih ramah. Dia sepertinya tahu bahwa Sufang akan berusaha sekuat tenaga. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia melangkah keluar dengan fire cloud steps lagi, menghancurkan es setinggi sepuluh kaki. Dia menyerang dengan kedua tangannya. Itu sebenarnya asap serigalan raka darah berwarna merah darah dan hitam. Nyala api beracun yang membaras sangat menakutkan, dan racunnya bahkan lebih mengerikan lagi. Berderak. Efeknya langsung terasa. Kekuatan terbesar dari asap serigalan raka darah adalah racun darah. Namun, apinya juga mengandung kekuatan yang menakutkan. Bersama dengan racun darah, setelah ledakan, es di sekitarnya dimakan oleh racun tersebut. Nak, kamu bahkan bisa mengendalikan kekuatan jahat seperti itu. Kamu berani berkultivasi. Pantas saja kamu berakhir menjadi seorang maniak iblis. Nenek ini tidak akan memberimu kesempatan. Siapa sangka lapisan es itu akan dimakan oleh asap serigalan raka darah? Nenek yang tidak berperasaan juga sepertinya mewaspadai racun itu. Dia sepertinya menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, asap serigalan raka darah akan membakar lubang besar di wilayah es. Dia segera membentuk segel. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan belenggu es yang lebih kuat menekan Su Fang dan asap serigalan raka darah yang terbakar. Setelah tekanan yang kuat, asap serigalan raka darah sebenarnya tidak mampu melahap lapisan es. Selain itu, Su Fang juga merasa tubuhnya tidak bisa bergerak bebas. Segel. Sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sejumlah besar rantai es yang tersegel di dalam lapisan es menembusnya. Su Fang segera mengaktifkan gambar ilahi Jade Anulus. Nenek jahat ini sangat kuat. Yuer, jangan biarkan segelnya mengeras. Berdengung. Berdengung. Kekuatan suci artefak Dao tersebar di sekitar Su Fang. Seperti yang diharapkan dari artefak Dao, itu benar-benar menghancurkan rantai es yang menyegel di sekujur tubuhnya. Perlindungan artefak Dao sungguh luar biasa. Ledakan. Su Fang, yang gerakannya dibatasi, menghela nafas lega. Tiba-tiba, balok es besar menghantamnya dari belakang, berasal dari gambar ilahi Jade Anulus. Dengan sentakan ini, Su Fang merasa tubuhnya akan dipisahkan secara paksa dari gambar ilahi Jade Anulus. Su Fang memuntahkan seteguk darah. Dia memandang nenek tak berperasaan di depannya. Pada saat ini, dahinya dipenuhi keringat saat dia membentuk segel lainnya. Nenek yang tidak berperasaan menghela nafas dalam-dalam. Sudah berapa tahun, saya berpikir bahwa sebelum saya meninggal, saya tidak dapat lagi menggunakan kekuatan penuh saya. Namun hari ini, saya bertemu dengan Anda, seorang penggarap bencana lapisan pertama, dan Anda memaksa saya untuk menggunakan kekuatan penuh saya. Tapi kamu tidak perlu terlalu bangga. Jika kamu tidak memiliki artefak Dao, kamu pasti sudah mati di tanganku sejak lama. Yuer, Su Fang langsung terluka parah. Dia segera berkomunikasi dengan roh primordialnya. Tuan, kamu tidak bisa menggunakan lebih banyak kekuatan Yuer. Dengan kekuatan Yuer saat ini, dia hanya bisa melindungi Tuan. Lawannya terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, Yuer hanya akan mampu melarutkan sebagian dari kekuatan Yuer. Kekuatan guru, kata Yuer tak berdaya. Baiklah, lakukan yang terbaik untuk melawan kekuatan dunia luar. Saya akan menggunakan Pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk melindungi tubuh saya. Bahkan dengan artefak Dao, dia masih berada dalam kondisi seperti itu. Su Fang tidak mengerti. Kemarahan mulai membara di hatinya. Dia juga mengaktifkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang, melepaskan kekuatan bawaannya. Bang! Di belakangnya, bongkahan es besar lainnya yang berasal dari kekuatan sejati nenek tak berperasaan menghantam gambar ilahi jadeanulus. Nenek yang tidak berperasaan sama sekali tidak bertengkar dengan Su Fang. Dia jelas bertarung dengan artefak Dao. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk secara paksa menghancurkan kekuatan artefak Dao, atau setidaknya mengguncang tubuh Su Fang hingga tidak dapat menahan beban artefak Dao dan memaksanya keluar dari tubuhnya. Selama Su Fang tidak memiliki artefak Dao, barang antik tua seperti dia dapat dengan mudah menekan Su Fang 10 ribu kali lipat. Artefak Dao. Nenek yang tidak berperasaan hampir mati. Satu kakinya berada di peti mati, dan dia sangat marah sehingga dia tidak tahu kapan ini akan berakhir. Dia menolak untuk percaya bahwa seorang kultifator alam kesengsaraan seperti dia dapat mengendalikan artefak Dao sedemikian rupa sehingga bahkan seorang ahli transformasi sayap tidak dapat mengendalikannya. Ledakan. Sepotong es lainnya menghantam kekuatan gambar ilahi jadeanulus. Sekitar setengah dari kekuatannya memasuki tubuh Su Fang. Tubuh transformasi darahnya terkoyak sekali lagi. Dan ini bahkan dengan perlindungan pagoda 6 jalan Suan Huang. Bahkan dengan dua harta magis yang melindunginya, dia masih terluka parah. Saya pikir dengan gambar ilahi jadeanulus, saya akan dapat bergerak tanpa hambatan di dunia fana. Saya pikir dengan energi dunia, saya akan bisa bergerak tanpa hambatan. Saya tidak berpikir saya akan tetap menjadi orang yang lemah. Dia segera mengaktifkan inti Zuotian Realem. Menambahkan sembilan yinki, dia mengubahnya menjadi pertahanan es tertinggi. Brat, kamu membuatku marah. Apakah dia masih junior? Nenek yang tidak berperasaan merasakan bahwa pertahanan Su Fang telah diperkuat sekali lagi. Itu benar-benar membuat barang antik tua seperti dia merasa tidak berdaya. Semua komandan junior, dengarkan. Berikan aku semua kekuatanmu. Ya tuan. Pada saat ini, ki sebenarnya di enam meridian yang hampir habis seluruhnya. Su Fang memerintahkan 93 komandan junior dan komandan senior, Kaisar Vermilion, untuk mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam tubuhnya. Segera, Su Fang bergabung dengan hampir 100 kekuatan Big Goblin. Siapa? Siapa? Kekuatannya terlalu menakutkan, menambah dukungan energi dunia, pagoda 6 jalan Suan Huang, gambar ilahi jade anulus, dan seterusnya, kekuatan Su Fang telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak diketahui apakah ki iblislah yang mempengaruhi Su Fang. Tubuhnya terbakar oleh energi jahat. Tanduk berdarah di bahunya semakin membesar, terbakar dengan aura jahat. Matanya, khususnya, sudah kosong. Pavilion Suan V pantas mati. Kamu juga layak mati. Jika bukan karena pavilion Suan V, Mei R tidak akan meninggalkanku dan menghianatiku. Pavilion Suan V layak mati. Setiap murid pantas mati. Nenek yang tidak berperasaan, aku, Su Fang, akan menindasmu dan menjadikanmu pelayanku selamanya. Aku akan menangkap setiap murid pavilion Suan V dan membuat mereka tunduk padaku. Ah! Di langit suram di atas reruntuhan Sekteroh, Su Fang melambaikan tangannya dan meraung dengan marah. Raungannya mengguncang seluruh penjuru benua. Nenek yang tidak berperasaan terkejut. Kondisi mengamuk, tidak. Artinya mengamuk akan membakar potensi seseorang. Setelah memasuki kondisi mengamuk, kekuatan seseorang akan meningkat berkali-kali lipat. Tapi tidak mungkin seperti dia, meningkatkan kekuatannya sepuluh kali lipat. Boom-boom-boom. Meraih pedang tanpa tepi, pedang Ki jahat dengan kekuatan ilahi dari gambar ilahi Jadeanulus ditembakkan. Hanya dengan satu serangan pedang, kekuatan jahat Su Fang yang membara mampu membelah ruang Ki dingin di depannya sejauh puluhan kilometer. Bang! Itu terlalu menakutkan, tiada taranya, dan menantang surga. Saat itu membelah hampir separuh udara dingin, nenek tak berperasaan memuntahkan seteguk darah. Anak tidak berbakti, ambillah kemampuan mistikku. Nenek tak berperasaan tiba-tiba muncul. Setelah membentuk segel, bongkahan es besar di atas Su Fang berubah menjadi es dan jatuh ke arah Su Fang. Desir! Dia menebas es itu. Membelanjakan. Pedang Ki jahat dari pedang tanpa tepi mengiris beberapa puluh kaki es, tapi itu tidak menghancurkan es tersebut. Su Fang menebas beberapa kali lagi, tapi dia masih belum bisa menghancurkan es itu sepenuhnya. Pada saat inilah juga es itu mengenai lapisan pertahanan kekuatan ilahi artefak Dao di atas kepalanya. Guncangan ini hampir menyebabkan kekuatan ilahi artefak Dao menghilang. Pedang tak berujung Su Fang lepas dari tangannya. Seluruh tubuhnya gemetar dan bergoyang tanpa jejak semangat. Mati! Setelah menerima serangan habis-habisan dari nenek tak berperasaan, Su Fang sudah berada di bawah kendali mengamuk. Dia dalam keadaan mengigau. Jika dia masih sadar, dia pasti bisa bereaksi. Seolah-olah dia telah memasuki kedalaman kesadarannya lagi. 575 Ledakan Setelah es menghantam Su Fang, tidak hanya menghancurkan kekuatan ilahi pertahanan gambar ilahi Jadeanulus, tetapi juga menghancurkan tubuhnya yang berada dalam kondisi gambar ilahi Jadeanulus. Dia merasa seolah harta karun ajaib gambar ilahi miliknya akan terkoyak dari tubuhnya. Namun, itu saja. Jika es yang mengerikan itu menyerang sekte dewa tertinggi dari sini, itu bisa menghancurkan sebagian besar daratan. Esnya juga pecah, dan pecahannya menenggelamkan Su Fang. Mungkin dia akan ditekan oleh nenek tak berperasaan seperti ini. Wanita gila sialan. Murid tersembunyi kita di sekte dewa tertinggi seharusnya berkomunikasi dengan petinggi sekte dan mengirimkan bala bantuan. Mengapa mereka belum datang? Fang Yue telah jatuh ke tangannya. Gerbang Sianza tidak ada hubungannya dengan sekte penyegel surgawi kita. Seluruh seratus likol Ki membelenggu udara. Di sisi lain, Jin Zhang Kong dan Penatua Ling Suo ditekan oleh Ki Dingin yang membelenggu lapisan es. Mereka tidak mampu menembus lapisan es dan menyerang Su Fang. Selain itu, ada dua budak yang sama kuatnya menyerang keduanya. Mereka hanya bisa menyaksikan Su Fang jatuh ke tangan nenek tak berperasaan. Apa menurutmu aku tidak bisa mengalahkan murid alam bencana dengan kekuatan penuhku? Saya telah berkultivasi selama lebih dari 10 ribu tahun. Meskipun saya tidak bisa naik dan hanya bisa meninggal, saya masih bisa bertukar beberapa gerakan dengan seorang abadi. Hanya sekte penyegel surgawi, selain pemimpin muda misterius itu, siapa lagi yang bisa menjadi tandinganku? Xiao Yun, Daoiz Wo Zen, Yang Mulia Yue Zen. Nenek yang tidak berperasaan terbang menuju lapisan es yang pecah seperti toples. Sejumlah besar rantai es keluar dari telapak tangannya, ingin menyegel Su Fang dan membawanya pergi. Suara mendesing. Lapisan es di depannya tiba-tiba bersinar dengan kolki. Nenek yang tidak berperasaan mengira matanya sedang mempermainkannya. Bang! Dalam sekejap mata, pedang tanpa tepi yang tidak bisa dihancurkan melewati Ki Dingin. Pedang itu membawa kekuatan jahat dan sangat cepat sehingga nenek yang tak berperasaan hanya bisa membela diri. Bang! Pedang tak berujung yang berat itu menebas di atas pertahanan nenek tak berperasaan. Banyak tulang putihnya yang patah. Saat dia masih sok, Su Fang, yang telah memasuki kondisi mengamuk, menyapu dengan pedang tak berujung dan menghempaskan nenek tak berperasaan keluar dari ruang Ki Dingin. Dia membuat lubang besar di lapisan Ki Dingin yang dia lewati. Hentikan aku! Mati! Bunuh aku! Mati! Menertawakanku! Mati! Su Fang, yang telah kehilangan sebagian besar kesadarannya dan hampir dikendalikan oleh kekuatan jahat, memiliki sepasang mata yang menyala dengan api merah darah yang sangat jahat. Dia mengaktifkan instan Space Ring dan membakarnya. Bersamaan dengan pecahan es yang telah diguncang oleh nenek tak berperasaan, dia benar-benar mengejarnya dengan pedang tak berujung. Ketika Fang Yue memasuki kondisi mengamuk, kekuatannya benar-benar mencapai tingkat seperti itu. Kamu dan aku! Itu bukan kekuatan aslinya. Itu adalah kombinasi dari item Dao, item magis yang sempurna, dan teknik jahat. Tambahkan fakta bahwa dia dalam mode mengamuk, dan dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan dia akan kehabisan tenaga. Seluruh energi dan kekuatan hidupnya yang sebenarnya. Akhirnya, Pikuang akan menghabiskan seluruh energinya, dan dia akan menjadi mayat. Mari kita manfaatkan melemahnya kidingin dan bunuh jalan keluar kita. Salah satu dari kita akan menahan kedua pelayan itu, sementara yang lain akan menangani nenek tak berperasaan. Udara dingin sepanjang 100 mil membekukan ruangan, dan kekuatan belenggu menjadi sangat lemah. Setelah Jin Zangkong dan Penatua Ling Suo menghela nafas, tatapan mereka menjadi tajam. Mereka mendesak harta sihir mereka untuk keluar dari ruang udara dingin. Aku tidak menyangka bocah ini bisa membunuhku sejauh ini. Pikuang bahkan lebih menakutkan daripada yang dikatakan dalam legenda. Jika kita tidak bisa melawannya secara langsung ketika dia berada dalam kondisi terkuatnya, kita akan kehabisan kekuatan. Ketika para ahli dari sekte penyegel abadi datang, itu akan sulit. Bagiku untuk menangkap bocah ini. Biarkan Pikuang melahap pikirannya dan tanpa henti membakar energi dan kekuatan hidupnya yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, akan lebih mudah untuk menekannya. Nenek tak berperasaan, yang telah mengguncang ruang udara dingin sejauh 100 mil, menghadap Sufang. Tatapannya menjadi gelap, dan udara dingin meledak. Dia menggunakan kemampuan ilahi teleportasinya, dengan gesit menghindari pedang jahat Ki dari pedang berat Sufang. Oh tidak, pedang Ki, pedang Ki jatuh ke arah kita. Nenek yang tidak berperasaan menghindari pedang itu. Namun, pedang jahat Ki dari pedang berat Sufang terus menebas ke arah langit di bawah. Di bawah mereka ada ribuan murid sekte dewa tertinggi. Mereka tidak menyangka pedang jahat Ki akan menebas seperti ini. Sebagian dari murid alam transformasi Ascendan memimpin murid alam bencana untuk menggunakan harta sihir mereka untuk memblokirnya, sementara sebagian besar murid alam jiwa yang dan alam abadi melarikan diri untuk hidup mereka. Siapa-siapa gelombang. Pedang Ki menghantam lapisan pertahanan ribuan murid sekte dewa tertinggi. Pedang Ki meninggalkan percikan api yang menyilaukan, dan langsung menembus lapisan pertahanan. Lebih dari seribu ahli berubah menjadi kabut berdarah. Adapun ribuan murid yang melarikan diri, kebanyakan dari mereka yang lambat diubah menjadi pasta daging dengan sisa kekuatan. Selain itu, sisa kekuatan pedang Ki juga mendarat di reruntuhan sekte roh, menyebabkan tanah bergetar. Saat Sufang kehilangan akal sehatnya dan membiarkan Pikuang melahap kekuatan hidup, membakar energi sejatinya, dan menyerap kekuatan harta sihirnya. Jauh di dalam ruang pagoda 6 Jalan Suanhuang. Kaisar Vermilion duduk bersila di depan 93 Komandan Junior, melepaskan Ki Iblis di tubuhnya. Bagian yang paling menakutkan adalah Ki Iblisnya sebagai binatang purba yang bermutasi. Kaisar ini jauh di atas, keturunan klan dewa. Sufang ditekan oleh manusia sepertimu. Kekuatan jahat Kaisar ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dimurnikan oleh manusia sepertimu. Jika kamu menyerap kekuatan raja ini, kamu akan jatuh. Ke jalan Iblis, kehilangan akal sehatmu, dan memasuki kegilaan. Kali ini, aku akan membiarkanmu menyerap kekuatan komandan kecil. Semakin banyak kebencian yang kamu serap, semakin besar kemungkinan aku bisa mengendalikan kesadaranmu dalam waktu sesingkat mungkin. Aku akan membuatmu hancur, bebas dari belenggu kesadaranku yang menyatu. Dengan begitu, aku akan bisa mendapatkan kembali kebebasanku dan mengambil alih tubuh fisikmu. Dengan kemarahan dewa Iblis di tangan, nenek sialan di luar itu tidak akan mampu menahan tiga cambukanku. Kaisar Vermilion mencibir dengan kejam, kebenciannya mendidih. Namun, ekspresinya tidak terlihat oleh komandan junior di belakangnya, Bai Ling, dan Gu Shizen. Membunuh. 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 Belengguki dingin dan es. Su Fang, yang pikirannya terkikis oleh kebencian, berbalik dan mengayunkan pedangnya yang berat. Nenek yang tidak berperasaan melihat pedang sebelumnya dengan ekspresi jelek. Dia tahu bahwa kekuatan pedang Su Fang telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Membelanjakan. Pedang lain tersapu. Nenek tak berperasaan berteleportasi dan melewati pedangki. Pedangki menghantam tanah di bawah. Setelah tiga napas, tanah bergemuruh. Suara mendesing. Su Fang, yang pikirannya telah dilahap oleh Pi Kuang, mengejar Nenek tak berperasaan. Tampaknya meskipun pikirannya telah dilahap, dia bertekad untuk membunuh Nenek yang tak berperasaan. Nenek yang tak berperasaan menghindari pedang lain. Dia melihat kepala Su Fang perlahan memutih. Terlebih lagi, aura jahatnya memiliki vitalitas yang menakjubkan. Dia mencibir dingin dan segera terbang menuju seratus liru wangki dingin yang masih melayang di udara. Su Fang mengejarnya, dan belenggu ruangki dingin tiba-tiba meningkat ke tingkat sebelumnya. Kekuatan pedang Su Fang tidak dapat sepenuhnya membelahki dingin itu. Serangan ini seharusnya bisa menghabisimukan. Nenek tak berperasaan, yang keberadaannya tidak diketahui, muncul di rumah pegunungan Su Fang saat Su Fang sedang mencarinya. Es besar lainnya jatuh ke arah Su Fang. Kali ini, Su Fang tidak muncul. Ledakan. Tampaknya kekuatan suci benda dao melindungi Su Fang, membantunya menghindar. Namun, es itu masih menghantam auranya. Kekuatan penghancurnya benar-benar menghancurkan lapisan es tempat Su Fang berada. Dia jatuh dari pecahan lapisan es dan dengan cepat mencapai udara sebelum jatuh kembali ke tanah. Fang Yue itu sangat kuat. Murid gerbang penyegel abadi itu terlalu mengerikan. Lalu bukankah ketiga murid lainnya akan lebih kuat lagi? Siapa yang tahu? Memangnya kenapa kalau dia kuat? Dia masih sedikit lebih lemah daripada Nenek Tua tak berperasaan yang kentut itu. Sayang sekali jika tingkat pengolahan Fang Yue sedikit meningkat, bahkan mungkin Nenek tak berperasaan pun tidak akan bisa menekannya hari ini. Setidaknya ada seratus ribu petani yang berjarak seratus li. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang ada. Semua jenis kultifator telah berkumpul, dan para ahli di antara mereka secara mendalam menanamkan seluruh pertempuran dalam pikiran mereka. Kau membuatku kehilangan sebagian besar inti tubuhku. Sialan! Nenek yang tidak berperasaan terbang keluar dari lapisan es. Dia benar-benar percaya diri dalam meraih Su Fang, tetapi ketika dia tiba-tiba melihat ke depannya, dia segera menggunakan kemampuan ilahi agung teleportasi untuk meraih Su Fang. Tetua agung Xiao Yun ada di sini. Jin Zhang Kong terengah engah karena Ki yang dingin, tapi dia benar-benar tertawa. Nenek tak berperasaan. Saat es jatuh ke tanah, Nenek tak berperasaan tiba-tiba muncul. Saat Nenek tak berperasaan hendak menangkap Su Fang, sosok di depannya juga menggunakan kemampuan ilahi agung teleportasi. Keduanya berada di atas Su Fang, dan telapak tangan mereka bertemu. Ledakan! Keduanya dikirim terbang pada saat bersamaan. Itu adalah tetua gerbang penyegel abadi, Xiao Yun. Nenek yang tidak berperasaan menatap dingin ke arah Su Fang yang terjatuh. Dia melirik Xiao Yun. Sudah beberapa ribu tahun, bocah cilik Xiao Yun, kamu hampir menyusulku. Xiao Yun menjawab dengan sopan, saya masih ingat bagaimana Anda membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya saat itu. Tolong serahkan Fang Yue ke gerbang penyegel abadi saya. Saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda. Menyinggung perasaanmu. Aku khawatir kedua sekte kita sudah melepaskan semua kepura-puran ramah. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Kamu telah menggunakan banyak intimu. Aku tidak menyangka murid sekteku akan mempermalukanmu seperti ini. Kamu membuatnya terdengar sangat sederhana. Menurutku, gerbang penyegel abadimu tidak memahami bocah nakal bernama Fang Yue ini. Dia cukup kuat untuk membunuhmu. Junior tidak akan sopan. Aku tidak terlalu lemah untuk bersikap sopan padamu. Membelanjakan. Kedua barang antik tua yang tak tertandingi itu sekali lagi menyambar Su Fang, yang terjatuh dengan cepat karena angin. Menarik. Tetapi, di samping mereka berdua, seorang pria berjubah hitam muncul dalam kondisi ruang dan kecepatan, hampir sejajar dengan mereka berdua. Kemunculan pria berpakaian hitam ini membuat nenek tak berperasaan dan Xiao Yun, dua raksasa terkenal dunia Zhuotian, berkeringat dingin. Pria berpakaian hitam itu menatap mereka berdua, tapi tidak bergerak. Tatapannya kemudian tertuju pada Su Fang. Ini bocah nakal ini. Akhirnya aku menemukanmu. Pak. Xiao Yun melihat pria berpakaian hitam itu juga sedang menatap Su Fang. Dia yakin dia datang untuk Su Fang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merendahkan dirinya. Saya adalah tetua agung gerbang penyegel abadi, Xiao Yun. Silakan mundur. Ini adalah murid gerbang penyegel abadi saya. Kapan gerbang penyegel abadi didirikan? Ekspresi pria berpakaian hitam itu tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia menatap nenek yang tak berperasaan. Penyihir tua ini adalah ahli dari pavilion Suan Fei. Saya memiliki kesan tentang pavilion Suan Fei. Saya ingat bahwa di zaman saya, pavilion Suan Fei dianggap sebagai kekuatan besar. Saya ingat bahwa itu berada di benua angin salju. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku harus mengambil tindakan. Xiao Yun sangat marah. Yang aneh adalah nenek Hairless justru melambat. Sepertinya dia tidak ingin mengejar Fang Yue. Kau mendekati kematian. Beraninya kau mengabaikan gerbang penyegel abadi milikku. Penatua agung Xiao Yun mengeluarkan cetakan telapak tangan kuning besar ke arah pria berpakaian hitam itu. Ledakan. Pria berpakaian hitam itu tidak menghindar atau bergerak. Dia membiarkan telapak tangan Xiao Yun memukulnya. Telapak tangan kuning itu meledak, tapi tidak melukai pria berpakaian hitam itu. Tidak diketahui apakah pria berpakaian hitam itu bergerak. Dengan suara siulan, Grand Elder Xiao Yun dikirim terbang. Dalam sekejap mata, pria berpakaian hitam itu mengangkat Su Fang di depannya. Kata-kata penulis. Tiga hari festival perahu naga berakhir begitu saja. Cuacanya terlalu panas, jadi kalau saya diam di rumah selama tiga hari, di akhir bulan akan terlalu panas. 576. Pria berpakaian hitam itu mengangkat Su Fang yang tidak berbobot seperti anak ayam kecil. Su Fang masih dalam kondisi mengamuk, terbakar oleh api jahat. Pantas saja wanita tua itu pergi. Dia bertemu lawan yang tangguh. Beberapa kilometer jauhnya, Grand Elder Xiao Yun terluka parah. Seolah-olah dia hanya terkena pukulan ringan oleh pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu menatap nenek yang tak berperasaan. Apa maksudmu sekte penyegel surgawi dan pavilion Suan V adalah milikku? Dari mana asalmu? Nenek yang tidak berperasaan bertanya. Pria berpakaian hitam hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat ke kiri dan ke kanan. Dia melihat ratusan ahli dari sekte penyegel surgawi dan pavilion Suan V menggunakan jimat teleportasi. Siapa saya? Apakah Anda mencari saya untuk membalas dendam? Haha, kultifasi Anda tidak buruk, tetapi Anda memiliki pavilion Suan V di belakang Anda. Jangan berpikir Anda dapat melakukan apapun terhadap saya. Di dunia Zuotian ini, hanya ada satu orang yang bisa menghentikanku. Pada setelah dia selesai berbicara, pria berpakaian hitam itu membawa Sufang dan menghilang ke udara di bawah tatapan semua orang yang hadir. Sial, itu murid sekte penyegel surgawiku. Jin Changkong dan Penatua Ling Suo mengejar. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa menangkap aura pria berpakaian hitam itu. Bagaimana mereka bisa mengejarnya? Bahkan jika sekte penyegel surgawi dan pavilion Suan V mengirim bala bantuan, mereka hanya bisa melihat ke langit. Namun, para ahli dari kedua sekte tersebut segera saling berhadapan di langit. Hutan salju terlarang. Tempat ini adalah salah satu penghalang alami dunia Zuotian. Tempat ini memiliki galaksi dan energi dunia yang rumit. Ini akan memungkinkan saya untuk menghindari penguasa dunia Zuotian yang kuat. Dalam sekejap, pria misterius berpakaian hitam itu tiba di penghalang alami benua angin salju. Hutan salju terlarang. Sufang memasuki lembah tertentu di hutan yang dipenuhi kepingan salju dan segala jenis udara dingin. Pria berpakaian hitam itu memasang penghalang sebelum menyedot Sufang keluar dari cahaya yang dalam. Mengamuk. Pria berpakaian hitam itu mengukurnya. Rok Rimordial Artefak Dao, aku tidak punya niat menyakiti Tuanmu. Kamu harus memikirkan cara untuk membangunkannya dari kondisi mengamuknya. Aku masih harus menyembunyikan auraku dan tidak membiarkan penguasa dunia Zuotian merasakanku. Dia bisa melihat sekilas kondisi Sufang, serta kekuatan ilahi dari gambar ilahi jade anulus yang meresap ke dalam tubuhnya. Membiarkan Sufang mengapung di tanah bersalju, dia pergi ke samping dan menyuntikkan lebih banyak segel misterius ke dalam penghalang. Menguasai. Di dalam celah ilahi, yang bayi Sufang sudah putus asa, dan aura di baju besi serta bukaan ilahi semuanya jahat dan penuh kebencian. Yang bayinya juga berubah menjadi abu-abu. Roh asli dari gambar ilahi jade anulus dan raksasa jade telah mendesak mana mereka untuk memanggil kesadaran Sufang, tetapi sampai sekarang, tidak ada hasil. Di kedalaman kesadarannya, aura jahat dalam jumlah besar membentuk tubuh jahat Vermillion Soverein. Matanya berkedip-kedip dengan kebencian berwarna merah darah, seperti api yang menyala di inti bumi, dan ia mengeluarkan sejumlah besar udara jahat dari mulutnya, menyapu sosok ilusi kesadaran Sufang. Sejumlah besar kesadaran Sufang dilahap oleh aura jahat Kaisar Vermillion. Vermillion Emperor, kamu sebenarnya melahap kesadaran Tuhan. Apa yang kamu coba lakukan? Saat Anda menggunakan Pagoda 6 Jalan untuk menyatu dengan kehidupan guru, Anda sebenarnya secara diam-diam mengendalikan kekuatan kami dan menggunakan kekuatan jahat untuk mengendalikan kesadaran guru. Di kedalaman ruang Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Tiba-tiba, rakun terbang salju surgawi, singa salju wilayah surgawi, goblin besar ular air, raja surgawi gai, raja lintah, dan komandan junior lainnya mengepung Kaisar Vermillion dengan marah. Di sisi lain, Gu Si Zen dan Bai Ling disegel oleh kekuatan jahatnya, tidak bisa bergerak. Tatapan jahat Kaisar Vermillion menyapu seluruh komandan junior, kalian semua adalah goblin besar, eksistensi luar biasa di antara Ras Monster. Apakah kalian benar-benar bersedia melayani manusia selama sisa hidup kalian? Kami, Ras Monster, adalah satu-satunya raja kehidupan di alam, dan kami tidak akan pernah berkompromi dengan manusia lemah. Sekarang, Kaisar ini memiliki kesempatan untuk melahap kesadarannya, dan kemudian melepaskan kalian semua dari belenggu, memungkinkan kalian mendapatkan kembali kebebasan kalian. Kaisar ini hanya akan meminta satu hal, apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini, atau kamu ingin ditunggangi oleh manusia seumur hidupmu. Tentu saja kami ingin pergi, siapa yang mau mengabdi pada manusia. Beberapa big goblin di belakang langsung setuju. Namun, goblin besar yang kuat di depan, seperti goblin lidah api, tidak mengungkapkan apapun. Mereka ragu-ragu. Kaisar Vermillion memandangi para komandan junior yang kuat ini, Tuan Apa. Hanya karena saya memberi Anda beberapa manfaat, Anda semua bersemangat untuk melayani manusia. Jangan lupa bahwa Anda adalah goblin besar. Jika Anda ingin pergi, ikuti saya. Jika kamu tidak ingin pergi, maka tinggallah di sini dan tunggu kematian. Bagaimanapun, Kaisar ini telah menggunakan kekuatan semua orang untuk mengendalikan kesadaran Sufang. Siapapun yang tinggal di sini hanya dapat mengikuti Sufang ke neraka pada akhirnya. Pergi, tentu kita harus pergi, siapa yang mau tinggal di sini dan menunggu kematian. Saat manusia memasuki kondisi mengamuk, dia pada akhirnya akan menghabiskan setiap tetes energinya dan mati. Begitu dia mati, pagoda 6 Jalan Suanghuang juga akan menjadi barang tanpa pemilik. Saat itu, manusia lain akan mendapatkannya, dan kita hanya bisa melanjutkan menjadi budak. Kaisar Vermilion, kamu adalah binatang suci kuno, kami akan pergi bersamamu. Jika mereka menunggu kematian, biarkan mereka menunggu. Sebagian besar Big Goblin sebenarnya setuju. Kaisar Vermilion tiba-tiba melirik Gu Si Zen dan Bai Ling. Dia melambaikan tangannya dengan jijik dan memerintahkan Komandan Junior untuk melepaskan lebih banyak aura iblis untuk dia gunakan. Di kedalaman kesadaran celah ilahi. Kesadaran Sufangda tersisa kurang dari 1%. Itu terus-menerus dilahap oleh aura jahat Kaisar Vermilion dalam skala besar. Dalam situasi saat ini, Sufang adalah sumber dari segalanya. Jika sesuatu terjadi padanya, semua yang ada di tubuhnya, termasuk harta sihir, akan mogok dan kehilangan dukungan dari sumbernya. Semuanya akan menjadi tidak terkendali. Bocah ini tidak memiliki cincin roh leher surgawi pada dirinya. Segera, pria berpakaian hitam itu kembali ke Sufang. Setelah berpikir sejenak, dia tertarik dengan sepasang tanduk berdarah, lupakan keadaan mengamuk, ada juga transformasi darah. Bocah ini pasti telah mengembangkan banyak teknik jahat hingga berakhir seperti ini. Jika kesadarannya tidak bisa dipulihkan, maka dia perlahan-lahan akan dilahap oleh keadaan mengamuk dan mati. Kamu dan aku sudah ditakdirkan. Terlebih lagi, aku datang ke sini untuk menemukan cincin roh leher surgawi. Aura harta ajaib itu dilepaskan dari tubuhmu, jadi itu pasti ada di dalam tubuhmu. Saya sangat penasaran. Jika Anda tidak dikendalikan oleh cincin roh leher surgawi, lalu siapa yang tidak beruntung? Pria berpakaian hitam mengaktifkan suan guang tertinggi. Dengan kekuatan sihir yang sangat besar, ia langsung melesat ke glabela Sufang. Kesadaran bayi yang raksasa berpakaian hitam langsung memasuki celah ilahi Sufang. Yang menunggunya adalah roh asli dari Divine Jadeanulus dan raksasa Jadevasse. Divine Jadeanulus berkata kepada pria berpakaian hitam dengan suara yang bermartabat, Anda hanyalah seorang kultifator fana yang belum melangkah ke dunia besar. Tidak peduli seberapa kuat Anda di dunia fana, Anda tidak akan bisa menghancurkannya. Melalui saya. Saya pikir Anda telah salah paham. Jika saya ingin menyakiti bocah ini, saya akan mengambil harta ajaib saya. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, bahkan dengan perlindungan artefak dao Anda, tubuhnya akan dihancurkan menjadi pasta daging. Pria berpakaian hitam itu menjelaskan, saya di sini untuk melihat apakah saya dapat membangunkannya dari keadaan mengamuknya. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan menunggu kematian. Kalau begitu cobalah. Jangan main-main. Semangat aslimu ini cukup setia. Kamu harus tahu bahwa setelah bocah ini mati, dia tidak akan lagi memiliki hubungan apapun denganmu. Kamu akan bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Harta karun ajaib kita diciptakan oleh manusia untuk membantu manusia dalam budidayanya. Mungkin kita akan bertemu banyak guru, dan mungkin kita hanya bisa mengabdi pada satu guru selama sisa hidup kita. Namun, bisa bertemu dengan guru yang layak bukanlah sesuatu setiap harta ajaib dapat bertemu. Saya mengerti. Dengan artefak dao Anda yang melindunginya, saya memang tidak akan bisa merusak celah ilahi dan bayi yang melihat betapa kuatnya Divine Jade Anulus, pria berpakaian hitam itu juga melepaskan kekuatan sihirnya. Dia menembakkan untayan kekuatan sihir ke bayi yang milik Sufang yang terbakar dan diselimuti oleh aura jahat. Hah ya ya. Kekuatan ilahi yang terkandung dalam kekuatan sihir dengan kuat menyelimuti yang bayi Sufang dan menghilangkan aura jahat yang membara. Pria berpakaian hitam berpikir itu akan sangat mudah. Namun, ketika dia melihat baju besi pada bayi yang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Anak nakal ini telah mengembangkan teknik budidaya tertinggi Dao Iblis, Kitab Suci Iblis Surgawi. Dia menggunakan segel disintegrasi Iblis Surgawi untuk mengaktifkan bayi yang. Tidak heran dia mengamuk. Terlebih lagi, ada aura jahat yang kuat di auranya. Siapa? Siapa? Setelah beberapa waktu, kekuatan sihir pria berpakaian hitam itu sepertinya berpengaruh. Namun, siapa sangka aura jahat yang tak terbatas tiba-tiba muncul dari dalam yang bayi? Aura jahat ini berwujud seekor babi yang sangat besar dan jahat. Di dalam pupil babi itu terdapat gambar komandan junior yang tak terhitung jumlahnya. Aura pria berpakaian hitam itu melonjak. Jadi bocah ini mengamuk bukan hanya karena dia mengembangkan seni energi dari Dao Iblis, tapi juga karena kalian para Iblis. Kamu ditekan oleh bocah ini, tapi kamu membantunya memasuki kondisi mengamuk untuk melahap kesadarannya dan mendapatkan kembali kebebasanmu. Kaisar Vermilion meraung dengan kejam, manusia, mari kita urus-urusan kita sendiri. Aku hanya ingin kebebasanku. Apa yang kamu inginkan? Harta magisnya? Tubuh kedagingannya? Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu tidak tahu apa itu baik untuk Anda, maka Anda mungkin memiliki basis kultivasi yang kuat, tetapi saya dapat mengendalikan sebagian besar kesadarannya. Fas diok raksasa meraung, kalian komandan junior dan komandan senior berani mengkhianati tuanmu. Kaisar Vermilion mengabaikannya. Kamu hanyalah jiwa asal harta magis yang remeh. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencobanya. Huff, seorang goblin besar berani bersikap kurang ajar. Baiklah, mari kita lihat seberapa kuat kalian, bajingan. Pria berpakaian hitam itu terus mengeluarkan kekuatan sihirnya. Kemudian, sebagian dari kesadarannya yang kuat memasuki kedalaman yang bayi Sufang. Semua kesadaran Sufang dikendalikan oleh aura jahat. Saat dia mendekati pusat, dia melihat bahwa hanya sedikit kesadaran yang belum dilahap oleh aura jahat. Namun, masih ada sejumlah besar kesadaran jahat Big Goblin yang beredar. Saat Kaisar Vermilion berbalik, mereka melontarkan prahara jahat pada pria berpakaian hitam itu. Memadamkan. Kesadaran pria berpakaian hitam itu bergolak karena tekanan. Ledakan. Ketika tekanan dan prahara jahat bertabrakan, kesadaran pria berpakaian hitam itu terpaksa mundur. Ketika Kaisar Vermilion melihat ini, dia tertawa dengan kejam. Haha, kamu hanyalah manusia. Jika kamu melepaskan semua kesadaranmu di sini, maka kamu tidak akan ditekan olehku. Huff, jangan terlalu sombong, bajingan. Tunggu saja sampai aku menemukan cara untuk berurusan denganmu. Pria berpakaian hitam itu pergi tanpa daya. Yang mulia luar biasa. Semuanya, teruslah bekerja keras. Sedikit lagi dan kita akan bisa mengendalikan kesadaran Sufang. Lalu, kita akan bisa melepaskan belenggu dan semua orang akan bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Kaisar Vermilion menjadi raja dari Komandan Junior. Bahkan monster lidah api, singa salju wilayah Surgawi, rakun terbang salju langit, raja lintah, monster penutup langit, dan goblin besar lainnya ada di sisinya. Mereka ingin melahap kesadaran terakhir Sufang. Mendesis. Segera, beberapa kesadaran lagi dilahap. Pada saat ini, hanya kesadaran yang tersisa. Kesadaran itu adalah kesadaran terakhir Sufang. Begitu mereka dilahap, maka kesadaran Sufang juga akan hancur. Itu sama saja dengan kesadaran mereka dihancurkan oleh seorang ahli dan mati. Kaisar Vermilion mengendalikan kekuatan jahat Komandan Junior dan menerkam kesadaran Sufang. Aku sudah muak denganmu. Kamu pikir aku tersenyum kepadamu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku hanya berusaha membuatmu lengah. Huh. Kekuatan jahat yang menakutkan menerkam kesadaran Sufang. Mereka mulai dimangsa oleh kekuatan jahat. Berdengung. Pada saat hidup dan mati. Kidingin yang samar-samar terlihat berubah menjadi siluet dingin. Tampaknya itu adalah seorang wanita. Wanita itu langsung mengabaikan Ki Iblis dan memasuki pikiran Sufang. Dari mana asal manusia ini? Kamu berani merusak rencanaku. Aku akan membunuhmu. Kaisar Vermilion terkejut. Di saat kritis ini, masih ada manusia yang berani membunuh untuk masuk. Betapa cerobohnya? 577. Menghadapi Kaisar Vermilion yang ingin memakannya, proyeksi wanita itu tetap tidak bergerak. Suara mendesing. Kaisar Vermilion membuka mulutnya dan kekuatan semua Komandan Junior ikut meraum bersamanya. Badai jahat terbentuk dan badai itu berubah menjadi babi jahat yang sangat besar. Babi jahat itu menggigit wanita misterius itu. Bang! Dengan gigitannya yang kuat, wanita misterius itu pasti akan dimakan oleh Raja Kuda Babi. Namun, wanita misterius itu hanya gemetar sedikit dan tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, Raja Kuda Babi langsung hancur lebur. Bagaimana dunia Fanamu bisa memiliki yang bayi yang begitu kuat dan tidak bisa dihancurkan? Tidak, ini bukan bayi yang yang dimiliki manusia. Apakah kamu seorang abadi? Ini adalah yang abadi. Raja Kuda Babi tercengang. Bahkan dengan serangan mengerikan dari dia dan Komandan Junior, mereka tidak bisa menyakiti wanita misterius itu sama sekali. Dia segera mengerti bahwa meskipun dia melepaskan serangan yang infan yang lebih kuat, dia tidak akan bisa menyakitinya. Namun, wanita misterius itu tidak mengatakan apapun. Bunuh, bunuh, bunuh. Kaisar ini tidak percaya kamu bisa melindungi bocah ini selamanya. Perintah Kaisar Vermilion. Di ruang pagoda 6 Jalan Suanhuang, 93 Komandan Junior membakar aura iblis jahat mereka lagi dan menyuntikkannya ke tubuh Kaisar Vermilion. Adik kecil, Bai Ling tersegel dalam aura iblis. Dia hanya bisa menyaksikan Kaisar Vermilion menyerang lagi bersama Gu Si Zen. Menghadapi begitu banyak Komandan Junior dan Kaisar Vermilion, Gu Si Zen dan Bai Ling tidak berdaya. Pada saat ini, dicelah ilahi Su Fang. Pria berpakaian hitam, gambar ilahi Jade Anulus, dan roh asal raksasa Jade Fase melayang bersama. Cahaya berdarah keluar dari kedalaman otak Su Fang. Sobat baik, anak nakal ini mampu mengolah buku iblis hingga tingkat seperti itu. Bayi yangnya sangat kuat. Ternyata dia telah menyatu dengan harta karun tertinggi dari Jalan Iblis, Lempeng Darah Iblis Sejati. Lempeng Darah Iblis Sejati melayang di dalam cahaya berdarah. Pria berpakaian hitam menggunakan aura Su Fang sebagai pertahanan dan memasuki Lempeng Darah Iblis Sejati. Dari mana datangnya aura dunia bawah? Ketika dia memasuki Lempeng Darah Iblis Sejati yang masih mematikan, dia langsung dibekukan oleh aura dunia bawah, membuatnya sulit untuk bergerak. Pria berpakaian hitam itu juga tahu betapa kuatnya aura dunia bawah. Dia terlalu takut untuk melangkah maju, namun dia melepaskan keinginannya untuk melihat lebih dalam. Di kedalaman, dia melihat gui-gui, yang melindungi salah satu wasiat Su Fang. Anak baik, jadi kamu sudah melakukan persiapan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada bayi yang milikmu, kamu menyegel sebagian surat wasiatmu di Lempeng Darah Iblis Sejati. Dengan cara ini, meskipun sebagian besar bayi yang milikmu adalah hancur atau kesadaranmu dilahap, kamu masih mempunyai keinginan untuk mereformasi jiwa yuanmu. Bagi pria berpakaian hitam, hal ini membawa serangkaian kejutan. Dia segera keluar dari Lempeng Darah Iblis Sejati dan kembali ke celah ilahinya. Dia melihat yang nascen sol utama Su Fang yang diselimuti oleh aura jahat. Aku punya ide sekarang. Aku akan menggunakan kekuatan ilahi dari Lempeng Darah Iblis Sejati untuk menghancurkan jiwa yang baru lahir yang terkorosi. Kehendak jahat goblin besar manapun akan dihancurkan oleh Lempeng Darah Iblis Sejati. Pria berjubah hitam bersiap untuk mengendalikan Lempeng Darah Iblis Sejati. Berdengung. Saat dia mengaktifkan kekuatan sihirnya, yang nascen sol milik Su Fang, yang telah diselimuti dan dimakan oleh kejahatan, tiba-tiba meletus dengan udara dingin yang ilusi. Saat udara dingin ini menyapu, bahkan pria berpakaian hitam pun langsung menghindar. Ini karena udara dingin telah membekukan api jahat yang menyala di sekitar yang nascen sol milik Su Fang, sepenuhnya menekannya. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah anak laki-laki ini memiliki semacam metode khusus atau harta sihir tipe yuan spirit di kedalaman yang nascen sol miliknya? Tidak bagus, aku akan memeriksanya terlebih dahulu dan melepaskan aura yuan spiritku sebanyak mungkin. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, aku tidak perlu melukai yuan spiritku. Pria berpakaian hitam itu dengan cepat mundur dan melihat yang nascen sol milik Su Fang yang telah disegel oleh udara dingin. Tanpa mengetahui situasinya, dia tidak akan bertindak gegabuh. Hua Hua. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi yang mengalir ke dalam celah ilahi dan dimakan oleh yang nascen sol yang membeku. Setelah menyatu dengan energi yang, itu berubah menjadi energi ilusi yang segera menyebabkan aura jahat yang membeku menghilang. Hanya dalam waktu singkat, yang nascen sol milik Su Fang tidak bisa lagi melihat aura jahat yang jelas. Lebih-lebih lagi, mata yang nascen sol perlahan terbuka. Meski kosong, tidak ada lagi aura jahat. Misterius, misterius. Tingkat pengolahannya tidak luar biasa, namun ia memiliki kemampuan untuk melampaui para penggarap alam fana. Pria berpakaian hitam itu tahu bahwa Su Fang telah terbebas dari kondisi mengamuknya. Dan di kedalaman kesadaran Su Fang, satu-satunya kesadaran yang belum dilahap oleh aura iblis jahat tiba-tiba melepaskan energi Yin dan Yang yang merupakan perpaduan udara dingin dan energi Yang. Aura jahat di sekitarnya segera ditekan oleh energi Yin dan Yang. Mata kaisar Vermillion hampir meledak. Tidak, tidak mungkin. Siapa kamu? Mengapa kamu melindunginya? Namun, wanita misterius yang mengendalikan udara dingin menghilang. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia muncul hingga saat dia pergi. Dia mungkin meremehkan babi setan yang arogan. Aku tidak menyangka bahwa bencana yang membuatku mengamuk sebenarnya adalah kamu, iblis babi, dan kamu para komandan kecil. Di kedalaman kesadarannya, sejumlah besar aura jahat menghilang. Kesadaran di tengah tiba-tiba berubah menjadi Su Fang yang hidup. Matanya meledak dan melepaskan lebih banyak energi Yin dan Yang yang menyebar ke sekeliling. Aura iblis jahat atau aura iblis jahat apapun dimakan oleh energi Yin dan Yang. Su Fang memandangi kaisar Vermillion yang melayang dan aura jahat dari 93 komandan kecil. Li Hauji benar. Setan adalah setan dan manusia adalah manusia. Bagaimana manusia dan setan bisa saling percaya? Su Fang, kaisar ini benar-benar Big Goblin, ras dewa abadi. Bagaimana aku bisa menjadi pelayan manusia sepertimu? Kaisar ini akan membunuhmu sekarang. Melihat Su Fang sudah sadar kembali. Memanfaatkan waktu ketika kesadaran Su Fang masih pulih, kaisar Vermillion yang ketakutan sekali lagi menyerap energi para komandan kecil. Dia memuntahkan babi besar yang jahat dan menerkam ke arah Su Fang. Jangan lupa bahwa kamu telah ditekan olehku. Tidak diketahui seberapa dingin kesadaran Su Fang. Ketika mulut kaisar Vermillion hendak menggigit, aura ketuhanan yang sangat besar langsung menyerang babi besar itu. Selanjutnya, di dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang, tubuh utama kaisar Vermillion segera meledak menjadi awan api ilusi dari kepalanya. Dia langsung jatuh ke tanah dan berteriak. Awan api ilusi tidak hanya membuatnya kesakitan, tapi juga membakar kulit iblisnya sedikit demi sedikit. Peng! Niat jahat kaisar Vermillion di depan kesadaran Su Fang hancur seketika saat ekspresi panik komandan junior itu hancur. Saat ini, sebagian besar aura jahat menghilang. Su Fang menelan sejumlah besar kesadaran di sekitarnya, setitik cahaya berani bersaing dengan matahari dan bulan. Weng! Di dalam celah ilahi. Saat ria berpakaian hitam, gambar ilahi jadi anulus, dan raksasa jadi cengping menunggu dengan rasa ingin tahu, bayi yang Su Fang tiba-tiba bergetar. Mata kosongnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi. Senior, siapa kamu? Su Fang segera mengunci kesadaran pria berpakaian hitam itu, Senior, terima kasih telah menyelamatkanku. Meskipun junior ini memasuki kondisi mengamuk dan diserang oleh kesadaran Big Goblin, aku masih mengingat beberapa hal. Jika bukan karena senior, junior ini mungkin mati di tangan nenek tak berperasaan dan para tetua dari sekte penyegel surgawi. Sudah takdir aku menyelamatkanmu. Mari kita bicara di luar. Kesadaran pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menghilang. Yuer, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Su Fang memuji gambar ilahi jade anulus dan raksasa jade cengping, yang bayinya segera menyatu dengan tubuh fisiknya. Di tanah bersalju, Su Fang perlahan membuka matanya dan melihat pria berpakaian hitam berdiri di depannya dengan tangan di belakang punggung. Baru sekarang dia melihat gambaran kasar pria itu. Dia adalah seorang pria berusia empat puluhan. Dia berpakaian hitam dan memiliki rambut hitam. Ditambah dengan aura ketiadaan, dia bukanlah seseorang dari alam fana. Perasaan yang dia berikan pada Su Fang mirip dengan penguasa lima racun. Namun, dia yakin kekuatan pria berpakaian hitam ini seharusnya sedikit lebih kuat dari penguasa lima racun. Lihat apa ini? Inilah sebabnya aku datang. Pria berpakaian hitam itu sedikit mengangkat tangan kanannya dan sebuah lingkaran putih muncul di tangannya. Lingkaran roh leher surgawi. Su Fang menatap lingkaran itu dengan kaget. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali lingkaran itu? Itu adalah lingkaran roh leher surgawi yang dibelenggu di leher Bailing. Dia segera membungkuk pada pria berpakaian hitam itu. Senior, bisakah kamu menjadi murid penerus raja kekacauan yang ke-9, Li Xingqiu? Senior Li. Pria berpakaian hitam itu tersenyum. Lingkaran roh leher surgawi tidak ada padamu, tapi kamu mengetahuinya dengan baik. Aku bukan Li Xingqiu. Orang itu telah mati selama ratusan ribu tahun. Aku hanyalah salah satu budak yang dia belenggu dengan lingkaran roh leher surgawi. Namaku Mu Chen. Aku pernah menjadi tokoh dikdaya dari wilayah bintang yang jauh dari alam Zuo Tianmu. Mu Chen. Dia bukan Li Xingqiu. Dia hanyalah seorang budak yang juga dibelenggu oleh lingkaran roh leher surgawi. Namun, Su Fang terkejut saat mendengar ini. Seniormu sangat kuat. Bahkan tetua agung Xiao Yun dan nenek tak berperasaan harus mundur ketika mereka melihatmu. Bagaimana kamu bisa ditekan oleh lingkaran roh leher surgawi? Aku harus menjelaskannya pelan-pelan. Mu Chen masih tersenyum, seolah-olah belenggu dan penantian selama bertahun-tahun telah menjernihkan pikirannya. Saat itu, kekuatanku hampir sama dengan nenek tak berperasaan yang membunuhmu. Namun, aku bertemu Li Xingqiu. Dia terlalu kuat. Setelah aku terluka parah olehnya, dia memaksa lingkaran roh leher surgawi ke leherku. Dari kemudian, aku menjadi budaknya. Coba lihat. Setelah dia selesai berbicara, tangan kanannya sedikit melepaskan Suan Guang. Segera, lingkaran roh leher surgawi yang sangat dikenal Su Fang muncul di leher Mu Chen. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik ini akan dibelenggu oleh lingkaran roh leher surgawi, seperti Bai Ling. Saat ini, Su Fang merasa simpati padanya. Anda harus memahami bahwa meskipun Li Xingqiu membelenggu saya, saya bukan dia. Saya hanyalah seorang kultifator yang ingin melepaskan diri dari lingkaran roh leher surgawi dan naik ke dunia hebat. Oleh karena itu, saya tidak peduli dengan Li Xingqiu. Aku tidak peduli apakah dia alat atau bukan. Mu Chen menghela nafas. Saya mengerti, kakak Bai. Setelah Su Fang mengangguk, dia menyedot Bai Ling keluar dari pagoda 6 Jalan Suan Huang. Ini adalah lingkaran roh leher surgawi terakhir yang disempurnakan oleh Li Xingqiu. Saat itu, Li Xingqiu telah melewati kesengsaraan besar dan memiliki tubuh surgawi. Oleh karena itu, bahan lingkaran roh leher surgawi yang dia sempurnakan berasal dari bahan dari Celestial World yang dia peroleh dari Grid World. Itu sangat kokoh. Salam, Senior. Ketika Bai Ling melihat lingkaran roh leher surgawi lainnya, dia tiba-tiba merasakan keakraban. Su Fang juga membungkuk. Senior pasti datang ke sini untuk lingkaran roh leher surgawi. Saya harus menyusahkan Senior untuk melepaskan lingkaran roh leher surgawi di leher saudari Bai. Mu Chen berkata, aku memang datang ke sini untuk mencari lingkaran roh leher surgawi milik burung bangau kecil itu. Melepaskan lingkaran roh leher surgawinya sama dengan menghilangkan lingkaran di leherku. Namun, untuk menghilangkan lingkaran itu, aku harus pergi ke Dunia Timbalangit dan kumpulkan semua kalangan di tempat latihan rahasia yang ditinggalkan oleh Li Xingqiu. Selanjutnya, burung bangau kecil ini harus membuat sumpah darah untuk menjadi murid penerus Raja Kekacauan yang ke-10. Lingkaran roh leher menghilang. Sumpah darah. Jadi, kita harus pergi ke Dunia Timbalangit. Su Fang terdiam. Ya, kita harus pergi ke mayat Li Xingqiu dan membuat sumpah darah di depan warisan Raja Kekacauan. Hanya dengan begitu kita dapat menghapus mantra di lingkaran roh leher surgawi. Saudari Bai, aku tidak bisa meninggalkan Dunia Timbalangit untuk saat ini. Senior, bisakah kamu menunggu beberapa saat? Kita akan pergi ke Dunia Timbalangit setelah 100 tahun. Itu tidak akan berhasil. Aku sudah dibelenggu selama bertahun-tahun. Aku tidak sabar untuk pergi ke Dunia Besar. Aku sudah muat dengan Dunia Kecil. Karena kamu terluka, pergilah ke Timbalangit. Dunia, Anda dapat pulih dengan cepat di sana. Adikku, aku akan pergi ke Dunia Timbalangit bersama Senior. Kamu bisa datang dan menemukanku di masa depan. Bai Ling berkata dengan enggan. Su Fang terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. Senior, kamu harus memastikan keselamatan Sister Bai. Pada saat yang sama, aku akan mendapatkan kembali kebebasanku. Kenapa tidak? Aku juga bisa menyelesaikan misi yang diberikan Li Xingqiu kepadaku. Jangan khawatir, aku masih harus membantu Bango Kecil ini menjadi ahli. Ayo pergi. Dengan cepat, Bai Ling menghilang ke langit di bawah kendali Muchen. 578. Su Fang ingin mengantar Bai Ling pergi, tapi itu adalah sebuah kemewahan. Tingkat kultivasi Muchen lebih tinggi daripada Nenek Hairless. Jadi tentu saja, kecepatan teleportasinya akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Senior Muchen ini sangat murah hati. Mungkin seperti yang dia katakan. Pada levelnya, hatinya tidak lagi berada di dunia kecil. Ini adalah hutan salju terlarang. Langit benar-benar tahu cara mempermainkanku. Saat itu, aku bertemu Meir di sini, yang menyebabkan situasi hari ini. Sekarang, aku kembali ke hutan salju terlarang. Lupakan saja, sekte penyegel surgawi dan pavilion Swan V pasti akan mencariku kemana-mana. Daripada meninggalkan dunia Zuotian, lebih baik aku bersembunyi di hutan salju terlarang. Selanjutnya, aku bisa kembali ke makam iblis kera besar dan menggunakan vena es yin ekstrim untuk mengolah bayi yang saya, pulih dari cedera saya, dan meningkatkan kekuatan saya. Melihat dataran bersalju, auranya dengan cepat menjadi familiar. Setelah berpikir sejenak, dia mengaktifkan cincin luar angkasa instan tanpa ragu-ragu dan segera menghilang dari tepi hutan salju terlarang. Badai! Segala macam bahaya alam tidak dapat mengancam Su Fang saat ini. Setelah sepuluh napas, dia kembali ke kedalaman hutan salju terlarang dan mengaktifkan asal-usulnya. Bersama dengan kekuatan super pagoda 6 Jalan Xuanhuang, dia melewati lapisan es. Tak lama kemudian, dia menemukan lapisan es yang pecah dan menemui banyak kutu es. Untungnya, semua kutu es ini tertidur lelap. Pembuluh darah es yin yang ekstrim. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Su Fang, akan bertemu denganmu lagi. Dia mengaktifkan sembilan yin ki dan menggabungkannya dengan kekuatan super asalnya untuk menyingkirkan lapisan es yang pecah. Pada saat ini, ada vena es yin ekstrim yang menakjubkan di bawah kakinya. Bersembunyi di hutan salju terlarang, dua kekuatan besar tidak akan bisa menemukanku. Tunggu sampai lukaku pulih, aku pasti akan menemukan mereka dan membalas mereka. Terutama wanita jahat itu, dia mengejarku sepanjang jalan. Setelah memasang penghalang, hanya tersisa lapisan es lebar 30 kaki. Duduk, napas dan detak jantungnya perlahan menjadi tenang. Melihat lapisan es dan vena es yin ekstrim, rasanya seperti sudah lama sekali. Seolah-olah dia masih bertarung dengan para ahli klan roh malam di dataran bersalju, menekan rakun salju surgawi dan singa salju surgawi di bawah sembilan segmen naga bumi. Kenapa dia tiba-tiba merasakan perasaan seperti itu? Sepertinya dia belum pernah meninggalkan tempat ini. Setelah itu, dia pergi ke alam hutan untuk merebut gambar ilahi jadean nulus, membunuh Penatua King Yang, dan pergi ke dunia Kaisar Fana untuk menyatu dengan warisan Rilmler. Sambil menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, dia yakin dia sudah kembali. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh dan menempatkannya di sekelilingnya. Kemudian, dia mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan dan mulai menyerap energi vena es yin ekstrim dan batu roh. Menambahkan energi alam, energi mulai mengalir ke tubuhnya. Dia tidak memasuki kondisi mengamuk, dan transformasi darahnya menghilang. Tubuhnya terluka parah, dan bahkan dengan energi lingkaran besar, tubuh sejati terate hitam, dan kayu penakluk naga, itu akan memakan waktu lama. Untuk memulihkan. Terlepas dari inti asal emas, kayu penakluk naga, dan roh sihir aura ungu, semua energi di tubuhku telah habis. Hal yang sama berlaku untuk enam meridian yang jika aku ingin pulih, aku memerlukan di setidaknya beberapa tahun berkultivasi. Untungnya, saya memiliki meridian es yin ekstrim dan sejumlah besar energi, jadi ini tidak menjadi masalah. Setelah memeriksa situasinya, situasinya sangat serius. Apalagi cerukan vitalitasnya juga sangat serius. Saya awalnya mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkan warisan kaisar manusia tepat di bawah hidung kekaisaran senyuan. Saya ingin kembali ke alam zuotian terlebih dahulu dan diam-diam berkultivasi, bersiap untuk menghancurkan pohon roh labu surgawi pangeran sue. Meningkat, dan aku akan diam-diam kembali ke dunia kaisar manusia dan sepenuhnya menyatu dengan dunia kecil. Sekarang, semua rencanaku sebelumnya telah hancur. Aku tidak bisa tinggal di gerbang penyegel abadi dan mengambil kembali roh sihir aura ungu dari Seng Changsheng. Sekarang, hanya ada satu cara. Di masa depan, aku akan menggunakan kekuatanku untuk menekan Seng Changsheng dan dengan paksa mengambil kembali roh sihir aura ungu. Kehidupan Sufangku akan membawa awal yang baru. Sama seperti ketika aku menghancurkan negara bagian Zhao dan melangkah ke benua Cakrawala Merah dari perbatasan selatan. Ada terlalu banyak hal untuk dipikirkan. Aku perlu waktu untuk menyelesaikannya. Aku harus memulihkan kekuatan terlebih dahulu. Dia membelah banyak luka di tubuhnya, menanamkan buah abadi, dan menyerap beberapa tetes darah Raja Icebound. Hanya ada sedikit darah Raja Icebound yang tersisa. Mungkin tidak akan lama sebelum mayat imortal ini benar-benar hilang. Di bawah pengaruh energi, tubuhnya dengan cepat pulih. Menguasai. Sebuah pemikiran datang dari jimat Rune di tubuhnya. Situasi Sufang jauh lebih baik. Dia saat ini sedang berkomunikasi dengan guru Agung Yuezhen, bagaimana situasi di gerbang penyegel abadi. Kami tidak menangkap guru, dan kami berselisih dengan pavilion Suanfe. Sekarang, kami mencari guru di mana-mana. Pavilion Suanfe juga sama. Bawahan ini telah diturunkan menjadi sesepuh. Selama kamu berada di gerbang penyegel abadi, kamu akan dapat membantuku mengambil kembali roh sihir Aura Ungu di masa depan. Bersabarlah sebentar. Tunggu aku membuat rencana. Aku tidak akan membiarkanmu menderita di masa depan. Bawahan ini percaya bahwa guru pasti akan kembali. Setelah beberapa pertukaran sederhana, Sufang menyegel jimat Rune. Nyatanya, dia sekarang lebih berhati-hati dari sebelumnya. Dia lebih berhati-hati. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak tahu apakah guru yang mulia Yuezhen akan mengkhianatinya. Sama seperti Kaisar Vermilion dan 93 komandan. Jika Tuan yang mulia Yuezhen mengkhianatinya, dia akan menggunakan jimat Rune. Dengan bantuan para ahli gerbang penyegel abadi, dia akan mengikuti Aura jimat Rune untuk menemukan hutan bersalju terlarang. Kamu. Pikirannya mendarat di lantai pertama pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ma, Tuan. 93 komandan ketakutan saat melihat Sufang muncul. Mereka mulai gemetar. Sufang hanya memandang Yuezhen. Dengan jentikan jarinya, segel yang membungkus tubuhnya segera menghilang. Di sisi lain, hanya ada satu panglima besar. Kaisar Vermilion mencibir dengan enggan. Sialan, Kaisar ini tidak mengambil kesempatan ini untuk melepaskan diri dari kendalimu. Aku sudah bilang pada kalian semua bahwa aku tidak bisa mentolerir pasir di mataku. Tatapan tajam Sufang tertuju pada Kaisar Vermilion. Apa menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kamu adalah binatang ilahi kuno. Kamu akan menjadi tungganganku mulai sekarang. Sedangkan untuk posisi panglima besar, tidak ada tempat untukmu. Kamu hanya bisa menjadi tungganganku untuk selama-lamanya. Jika suatu hari nanti aku tidak bahagia, belum terlambat untuk membunuhmu. Kaisar ini tidak takut padamu. Kaisar Vermilion mengangkat tubuhnya. Hah! Tidak takut. Apakah dia benar-benar tidak takut? Setidaknya, Sufang sangat ragu. Dia mengaktifkan alam suci asal dan menggerakkan pikirannya. Seberkas cahaya cermin melintas dan menggantung tinggi di atas lapisan ruang pertama, menampakkan cahaya merah. Ah! Kaisar Vermilion meronta, ingin melarikan diri. Kekuatan alam suci asal segera menyelimuti dirinya. Api sejati sembilan yang, yang tidak memiliki aura terbakar, mengikuti lampu merah dan menelan Kaisar Vermilion. Kaisar Vermilion dibakar dari wujud manusianya dan segera melepaskan diri dari tubuh aslinya. Betapapun menakutkannya binatang ilahi kuno, ia hanyalah tusuk sate daging di depan sembilan yang api sejati. Kaisar Vermilion menjadi babi. Sejujurnya, Sufang tidak mengetahui kekuatan api sejati sembilan yang. Tingkat nyala api ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Dalam waktu singkat, perut Kaisar Vermilion terus meledak. Setumpuk kotoran menjijikan keluar dari tubuh bagian bawahnya. Itu sangat menjijikan. Api sejati membakarnya menjadi abu. Apa yang dirasakan Kaisar Vermilion? Setelah satu putaran, perut bagian bawahnya mulai keroncongan lagi. Aura menyelimuti kepalanya. Itu menyebabkan tubuh bagian bawahnya membengkak tiga kali lipat. Kaisar Vermilion sangat kesakitan hingga dia menitikan air mata darah. Dia dengan keras membentak Sufang, Kaisar ini mengutukmu karena tidak pernah mencapai dao. Kamu tidak akan pernah bisa mencapai keabadian. Kamu bajingan, jika kamu mengatakan aku tidak bisa mencapai keabadian, maka umurku akan pendek. Aku tidak akan membunuhmu. Terlalu mudah untuk membunuhmu. Aku akan membiarkanmu disiksa lagi dan lagi. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sufang memandang komandan lainnya. Kamu bajingan berani mengkhianatiku. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Di masa depan, kamu akan dengan patuh menjadi bajingan yang baik. Jika kamu ingin mendapatkan sumber daya dariku lagi, kamu bisa bermimpi. Di masa depan, kamu akan mati perlahan karena kelelahan. Begitu kamu mati, aku akan menekan lebih banyak lagi komandan. Akhir. Setelah mengatakan itu, sebuah batas tiba-tiba muncul di ruang kuning yang mendalam. Batas ini membelenggu Kaisar Vermilion dan 93 komandan. Di dalam batas tersebut, tidak ada lagi energi. Kemampuan ruang kuning yang mendalam juga diisolasi di luar batas. Mulai sekarang, goblin besar manapun yang dibelenggu di sini tidak akan mampu menyerap energi dari pagoda 6 jalan Suan Huang seperti sebelumnya. Tanpa energi, Su Fang akan menggunakan pagoda 6 jalan untuk menyerap energi mereka dengan paksa. Setiap kali dia menyerap energinya, energinya akan berkurang. Hingga seluruh energi mereka terkuras dan mereka mati. Tuan, bawahan ini salah. Monster lidah api, rakun terbang salju langit, singa salju wilayah surga, dan para komandan lainnya dipenuhi dengan penyesalan. Terutama ketika mereka melihat keadaan Kaisar Vermilion yang menyedihkan, mereka semua putus asa. Gu Shizhen, hanya kamu yang tersisa di ruang ini. Batas ini akan berada di bawah kendalimu. Su Fang memanggil Gu Shizhen kepadanya. Gu Shizhen senang dia tidak mengkhianati Kaisar Vermilion. Kalau tidak, dia akan berakhir seperti ini. Kamu akan mengendalikan batas ini. Bajingan ini memiliki banyak harta. Ketika aku menekan mereka, aku tidak secara paksa mengambil harta mereka. Jika kamu membutuhkan sumber daya untuk budidayamu atau melihat harta apapun, ambil saja. Su Fang memerintahkan dan bersiap untuk pergi. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan jahat tampak keluar dari tubuh Kaisar Vermilion yang terbelenggu oleh lampu merah. Ia ingin menyerang Su Fang secara diam-diam. Kaisar Vermilion mengeluarkan cahaya pedang seperti cambuk. Kaisar ini ingin kamu mati. Menguasai. Ekspresi Gu Shizhen segera berubah. Jangan khawatir. Su Fang tidak bereaksi. Retakan. Kaisar Vermilion menggunakan artefak dao miliknya, murka dewa iblis. Dia mengira artefak dao ini dapat mematahkan belenggu dan kemudian menggunakan kekuatan artefak dao untuk membunuh Su Fang. Tapi dia salah. Saat murka dewa iblis keluar dari mulutnya, itu dipaksa masuk ke tubuh Kaisar Vermilion oleh kekuatan lampu merah yang tak terlihat. Dorat of the Demon God takut pada primordial Chaos Sage. Bajingan, murka dewa iblismu sama lemahnya dengan telur di depan cermin kunoku. Hati-hati jangan sampai melepaskannya dan itu akan dihancurkan oleh cermin kuno. Melihat ini, Su Fang pergi sambil mencibir. Raja Kuda Babi, kamu menyuruh kami duduk di sini dan menunggu kematian. Kami tidak sabar untuk mengulitimu hidup-hidup. Semua Komandan Junior mengepung Kaisar Vermilion. Mereka ingin membunuhnya, tetapi tidak berani mendekati lampu merah. Namun, Kaisar Vermilion merasa lebih putus asa. Dia sekali lagi dibakar oleh sembilan yang true fire. Dari atas ke bawah, banyak kotoran yang dikeluarkan, tapi sebenarnya itulah esensinya. Setiap kali kotoran dikeluarkan, itu sebenarnya memurnikan dan secara paksa menghilangkan energinya. Setiap kali dikeluarkan, sebagian energinya akan dibakar secara paksa. Ia memperkirakan tidak akan bisa menunggu lama sebelum ia akan disiksa sampai mati. Kesadarannya kembali. Dia membuka banyak lubang di tubuhnya dan menanam irisan buah abadi. Lempeng darah iblis sejati juga berada di bukaan ilahinya, menempati di atas jiwa yang baru lahir. Jiwa yang baru lahir sedang menyerap energi khusus dari Vena Es Yin Extreme. Ditambah dengan segel disintegrasi iblis surgawi, jiwa yang baru lahir terus berubah dan pulih dengan cepat. Sebagian dari Vena Es Yin Extreme di bawah Sufang bahkan sudah mulai mencair. Karena energinya diserap oleh Sufang, Vena Es Yin Extreme akan meleleh secara alami. Namun, itu tidak meleleh sedikit pun, yang tidak layak disebutkan karena Vena Es Yin Extreme yang sangat besar. Tubuh sejati terate hitam di tubuhnya juga terus-menerus memproduksi benang darah karena energi pembuluh darah Es Yin Extreme. Benang darahnya menjadi lebih kuat dan padat. Kali ini, semuanya berkat UR. Melindungi guru adalah tanggung jawab UR. Semakin kuat budidaya guru, semakin kuat pula UR di masa depan. Sufang sekali lagi menyatu dengan Gambar Ilahi Jade Anulus. Kali ini, Gambar Ilahi Jade Anulus telah berkontribusi besar. Tentu saja, Pagoda 6 Jalan Suanhuang juga memainkan peran penting. Ketika serangan Neneta berperasaan menembus pertahanan Gambar Ilahi Jade Anulus, sebagian energinya dinetralkan oleh Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Kalau tidak, tubuhnya akan berubah menjadi pasta daging. 579. Vena Es Yin Extreme mencair sedikit demi sedikit. Itu bukan apa-apa bagi Vena Es Yin Extreme yang sangat besar. Namun, Sufang menyerap energi yang tidak signifikan ini, dan yang bayinya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Membelanjakan. 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, seberkas energi kesengsaraan keluar dari tubuhnya. Apakah aku akan menerobos ke lapisan kedua tahap bencana? Merasa energi kesusahan akan meledak, dia segera memeriksa tubuhnya. Ternyata setelah beberapa tahun berkultivasi, sebagian besar luka fisiknya sudah pulih. 6 yang meridian dan energinya juga telah pulih. Setiap terobosan menuju tahap bencana membutuhkan energi yang sangat besar. Mengaktifkan kemampuan asalnya dan menyatu dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang, dia menggunakan 9 Yin Qi dan mulai meninggalkan Vena Es Yin Extreme, melewati lapisan es yang tak ada habisnya. Ketika dia sampai di lantai hutan, dia melihat badai mengerikan di atas. Tempat ini adalah tempat terbaik untuk menjalani kesengsaraan. Kekuatan kompleks penghalang alami akan menyebarkan energi dan aura kesengsaraannya dengan sempurna. Dia memanggil Gu Si Zen dan menyuruhnya bersembunyi di kegelapan untuk melindunginya. Dia membangun sebuah altar, mengambil berbagai sumber daya, dan mulai menerobos tubuh fisiknya. Dia juga mengonsumsi pil penciptaan kehidupan dengan semangat pil. Setelah memasuki tahap bencana, pil biasa tidak lagi berguna bagi Su Fang. Pil terbaik adalah pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan. Jika pil penguat tulang bisa mencapai tahap bencana, itu juga bisa membantu budidayanya. Setelah menelan pil penciptaan kehidupan yang langka ini, energi kesengsaraan, energi, dan vitalitas tubuh fisiknya semuanya meledak. Kesengsaraan surgawi muncul di badai salju yang mengerikan di atas. Jelas sekali bahwa kesengsaraan surgawi memiliki dua lapisan. Ini berarti Su Fang menerobos ke lapisan kedua tahap bencana. Membelanjakan. Banyak petir surgawi dan api duniawi terbentuk di dua lapisan kesengsaraan surgawi. Itu adalah petir surgawi dan api duniawi lagi. Su Fang mengerutkan keningnya, Yuer, bagaimana mungkin ada petir surgawi dan api duniawi setelah mencapai lapisan kedua tahap bencana. Gambar ilahi jadeanulus berkata, Yuer tidak begitu yakin tentang hal ini. Ini pasti berbeda untuk setiap orang yang mengalami kesengsaraan. Setiap kesengsaraan berbeda. Petir surgawi dan api bumi memang menakutkan, tapi bagaimana mereka bisa dihancurkan? Kesengsaraan surgawi masih terjadi. Su Fang telah menggunakan kisejatinya untuk membentuk raksasa. Kedua telapak tangan raksasa itu memanjang perlahan. Pada saat ini, aura emas muncul di sekitar tubuh Su Fang, berubah menjadi baju besi yang terbuat dari daging. Su Fang telah menggabungkan lebih banyak tubuh emas tak terkalahkan ke dalam armor janin daging dan telapak tangan herkulean ke dalam teknik telapak tangan pemujaan surga. Kedua kemampuan ilahi ini berasal dari tubuh Fajra Kolosal, yang merupakan seni energi kelas dewa. Karena dia bukan murid dari sekte penyegel surgawi, dia tidak perlu menyembunyikan diri. Tujuh kemampuan ilahi hebat dari sekte penyegel surgawi bahkan tidak bisa dibandingkan dengan awan api ilusi. Bahkan seni palma penyembah surga lebih unggul dari tujuh kemampuan ilahi agung dari sekte penyegel surgawi. Kitab suci penyegelan abadi adalah hal yang paling ajaib di sekte penyegel abadi. Itu bukan kemampuan ilahi, tetapi pengalaman budidaya para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekte penyegel abadi. Membelanjakan. Bencana besar segera turun. Petir surgawi turun seperti air terjun. Raksasa reference heaven tiba-tiba mengayunkan tangannya, memasukkan telapak tangan ketuhanan Herkulean ke dalam telapak tangan penghormatan surga. Ledakan. Zzzzzz. Dia mendorong telapak tangannya ke depan dan menyambar petir surgawi kesusahan. Seketika, petir surgawi itu hancur berkeping-keping. Petir surgawi dan api duniawi sangat kuat, kata Yangki. Tetapi mereka hanya sekuat bencana tingkat kelima. Kekuatan saya yang sebenarnya telah lama mencapai puncak bencana. Kesengsaraan ini tidak memiliki api duniawi. Itu berarti kesengsaraan kedua akan menjadi yang terkuat. Jika ada kultifator lain di dunia yang bisa melihat ini, mereka akan dipenuhi rasa iri dan iri hati. Semua orang takut akan kesengsaraan, terutama kilat surgawi dan api duniawi. Tapi di depan Yangki, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Membelanjakan. Cii, dalam sekejap mata, kesengsaraan kedua turun. Ini benar-benar kilat surgawi dan api duniawi. Petir surgawi menyala, dan api duniawi menyala. Begitu mereka bergabung, mereka akan menjadi kilat surgawi, dan api duniawi akan membakar manusia menjadi abu. Menurut perkiraan Su Fang, kesengsaraan ini sekuat bencana tingkat ke-6. Itu benar-benar mengejutkan, dan melampaui batas dari setiap kultifator di dunia fana. Kebanyakan kultifator di dunia kecil adalah orang-orang yang dapat melampaui level. Mereka yang bisa naik dari bencana tingkat ke-2 ke tingkat ke-4 adalah orang-orang jenius. Mereka yang dapat mencapai bencana tingkat ke-5 dapat dihitung dengan jari. Dan kesengsaraan yang dihadapi Su Fang telah mencapai bencana tingkat ke-6. Itu setara dengan seorang kultifator di bencana tingkat ke-2 di dunia kecil yang terbunuh. Kesengsaraan ini telah melampaui batas seorang kultifator di bencana tingkat ke-2. Namun, kesengsaraan itu terlalu meremehkan Su Fang. Apakah dia orang biasa yang melampaui level? Tidak, kemampuannya untuk melampaui level belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan pernah terlampaui di masa depan. Petir surgawi dan api duniawi turun. Raksasa penghormatan surga masih memiliki dua telapak tangan raksasa yang ganas. Mereka menentang langit dan menyambar petir surgawi dan api duniawi. Kedua kekuatan di udara merobek badai salju yang mengerikan itu. Tidak lama kemudian, kilat surgawi dan api duniawi mulai melemah, lalu menghilang. Tubuh fisik Su Fang menyambut kehancuran itu. Aura misterius turun dari kesengsaraan, memungkinkan Su Fang pulih sedikit. Bencana tingkat ke-2 masih belum cukup. Dibandingkan dengan nenek tak berperasaan, itu bukan apa-apa. Hanya saja menerobos ke alam bencana tidaklah mudah. Tidak mungkin menjadi seperti sebelumnya. Tapi setidaknya kekuatanku saat ini telah sepenuhnya memasuki alam kenaikan. Aku bisa bertarung melawan raksasa seperti Jin Sang Kong dan Penatua Ling Suo secara langsung. Setelah jangka waktu tertentu, kesengsaraan itu hilang. Su Fang mulai melahap segala jenis energi, berusaha menjadi lebih kuat. Benua Cakrawala Merah, Sekte Penyegel Abadi. Bidang Inti Dao. Lusinan anggota fraksi Giyokwangi berkumpul di luar lapangan Dao Huang Lingyao. Setelah pintu dibuka, para wanita mengetahui bahwa Huang Lingyao telah kembali dari pelatihan, dan dengan senang hati memasuki lapangan Dao. Aku tidak menyangka Su Fang akan berakhir seperti ini. Di balik bidang Dao, beberapa wanita duduk mengelilingi Huang Lingyao. Lan Hai Cheng ada di antara mereka. Wanita lain memberitahu Huang Lingyao segala yang terjadi antara gerbang penyegel surgawi, pavilion Suanfei, dan Su Fang. Huang Lingyao memandang mereka dan mencibir, orang ini cukup licik. Saya mencoba mengeluarkannya beberapa kali di masa lalu, berharap menemukan rahasia gerbang Siansa. Tapi mulut orang ini tertutup rapat. Saya tidak menyangka dia untuk menipu seluruh sekte dan malah membiarkan pavilion Suanfei mendapatkan keuntungan. Dia yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. Jika dia dengan tulus bekerja untukku saat itu dan mengungkapkan rahasia gerbang Siansa, dia tidak akan berakhir seperti ini. Murid lain berkata, Fang Yue tidak mati. Sepertinya dia diselamatkan oleh seseorang. Tapi ku dengar dia sudah jatuh ke dalam iblis Dao. Bahkan jika dia hidup, dia hanya akan menjadi kultifator iblis Dao di masa depan. Apakah dia hidup atau mati tidak ada artinya bagiku. Dulu, aku hanya diam-diam membantunya karena dia bisa membantuku menangani pangeran Sui, Seng Changsheng, dan gerbang Siansa. Tapi sekarang dia malah menipuku. Dia pantas menerima nasib ini. Huang Lingyao menggelengkan kepalanya. Adapun Lan Hai Cheng, dia tetap diam, diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Bidang Dao inti lainnya. Bagus. Anggota fraksi putra mahkota berkumpul di lapangan Dao Pangeran Sui. Pangeran Sui telah kembali dari dunia kaisar manusia dan dunia dewa purba ke dunia Zuotian. Sui Leng, putra mahkota, dan beberapa pembantu terpercaya lainnya saat ini melaporkan kepada Pangeran Sui tentang bagaimana Su Fang dikejar oleh dua sekte besar. Meskipun aku pernah mendengarnya sebelumnya, sekarang setelah aku kembali, menurutku itu sangat menarik. Fang Yue sombong, tapi dia orang yang licik. Dia berpikir bahwa hanya karena dia menjadi murid Soverein Dao, dia bisa bangkit dari yang lain dan bertarung melawanku. Sekarang dia berakhir seperti ini, dia menderita akibat dari tindakannya sendiri. Segera berikan perintah, gandakan hadiah untuk setiap anggota fraksi putra mahkota. Malam ini, kumpulkan para petinggi. Aku akan mengadakan jamuan makan untuk memberi selamat kepada semua orang. Fang Yue sudah selesai. Kita akhirnya menyingkirkan duri di pihak kita. Terlebih lagi, putra mahkota, kamu telah mencapai ranah transformasi Ascendan. Kamu sekarang adalah tokoh top. Itu patut dirayakan. Mencapai alam transformasi Ascendan hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, aku akan pergi ke dunia labu surga dan mencoba mencuri pohon roh labu surga. Dengan itu, aku akan bisa mendapatkan esensi dunia Zuotian. Pada saat itu waktu, aku akan bisa menjadi penguasa dunia Zuotian. Di masa depan, fraksi putra mahkota tidak hanya menjadi bawahan dari sekte penyegel abadi. Mereka juga akan menjadi kekuatan tertinggi di sungai berbintang ini. Malam ini, aku akan merayakannya. Sudah lama sekali sejak itu, saya telah menerima kejutan yang menyenangkan. Pangeran Sue tersenyum bangga. Para ahli di bawahnya juga sangat senang. Aku akhirnya membalas dendam. Penyesalan terbesarku adalah aku tidak membunuh Fang Yue secara pribadi. Memang benar. Putra mahkota menghela nafas. Dia dan Sue Leng telah menantikan untuk merobek kulit Su Fang dan merobek tendonnya. Di dalam aula tetua. Di bagian dalam aula ada ruang tertutup. Bahkan para tetua harus dipanggil sebelum mereka bisa masuk. Xiao Yun dan Dao Isuo Zen duduk di depan. Yuan Tianzong, Jin Changkong, Penatua Ling Suo, Guru Agung Yue Zen, dan Penatua lainnya semuanya berkumpul di tengah. Jumlahnya lebih dari 30. Dao Isuo Zen mengalihkan pandangannya ke mereka. Pemimpin sangat marah karena Fang Yue mengkhianati sekte tersebut. Meskipun dia telah jatuh ke tangan iblis Dao dan pasti akan mati di masa depan, sekte tersebut harus menemukannya dan membawanya kembali sehingga dia dapat dihukum di depan umum. Selain itu, ada juga Pavilion Suanfe dan Gerbang Sianza. Mereka membunuh beberapa murid kami untuk menangkap Fang Yue. Kami juga telah membunuh sejumlah besar murid mereka. Karena kami adalah musuh Bebu Yutan, ada kita tidak perlu bersikap sopan. Kita akan memperebutkan Gerbang Sianza bersama mereka. Sebentar lagi, kita akan meminta Penatua Yue memimpin sekelompok ahli sekte kita untuk diam-diam menyusup ke Gerbang Sianza. Kita akan memperebutkan rahasia Gerbang Sianza barang Dao Pavilion Suanfe. Siaoyun melanjutkan, sementara kita berebut Gerbang Sianza, pemimpin juga harus mulai merencanakan serangan menyeluruh terhadap Pavilion Suanfe. Kita akan menghancurkan Pavilion Suanfe dan merebut fondasinya. Jika tidak, Pavilion Suanfe akan segera menyerang kita. Semuanya, kembalilah dan besarkan murid elitmu. Ya, pertemuan para tetua berakhir. Benua angin salju, hutan bersalju terlarang. Jauh di dalam dataran bersalju, badai salju berbahaya sedang berkecamuk. Li Haoji sedang berdiri di atas pedang terbangnya. Saudara Su. Saudara Li. Su Fang segera muncul. Untung kamu baik-baik saja. Aku tidak menyangka bahwa tidak lama setelah kamu kembali ke sekte penyegel abadi, akan ada kabar bahwa kamu menghianati sekte penyegel abadi dan diburu di Pavilion Suanfe. Baguslah kamu baik-baik saja. Sekte penyegel abadi ingin mendapatkan Gerbang Sianza dariku, begitu pula Pavilion Suanfe. Untuk Gerbang Sianza, aku bahkan tidak bisa dianggap sebagai bidak catur. Saudara Li, kali ini, aku memanggilmu ke salju terlarang forest karena aku ingin bekerja sama denganmu untuk menangani dua goblin besar itu. Goblin besar terkuat di hutan bersalju terlarang adalah naga bumi sembilan segmen dan penguasa ulat sutra es. Penguasa ulat sutra es tidak tahu banyak tentang mereka. Di masa lalu, aku menekan goblin besar yang mengikuti sembilan segmen naga bumi, singa salju wilayah surga. Dengan menggunakannya, kau dan aku bisa dengan mudah menyusup ke dalam sembilan segmen naga bumi. Sarangnya. Lalu, kamu bisa menggunakan buku surgawi pengubah iblis penekan asal sementara aku menggunakan artefak daoku. Dengan dua artefak dao dan kekuatan kita, kita tidak bisa mengalahkan naga bumi sembilan segmen. Aku sangat yakin bahwa kita berdua adalah musuh big goblin. Namun, Kakasu tiba-tiba ingin berurusan dengan big goblin ini. Apa motifmu? Aku tidak punya motif apapun. Aku hanya ingin memenjarakan goblin besar dan meningkatkan kekuatanku secara keseluruhan. Sedangkan untuk masa depan, itu pasti akan berguna. Karena aku di sini dan memahami sembilan segmen naga bumi, aku bisa jangan lepaskan kesempatan ini. Selain itu, saya mungkin tidak memiliki pijakan di domain Zuo Tian di masa depan. Saya harus membuat rencana lebih awal. Kalau begitu sudah diputuskan. Singa salju wilayah surga, bawa kami ke sarang naga bumi sembilan segmen. Jika kau licin sedikit pun, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Setelah keduanya selesai berdiskusi, mereka menginjak punggung Heaven Domain Snow Lion dan terbang menuju kedalaman dataran bersalju. 580. Singa salju surgawi secara alami akrab dengan tempat ini. Setelah melewati banyak lapisan es dan gua, mereka tidak bertemu dengan seorang penggarap atau goblin besar. Berdengung. Pada saat ini, jimat rune di tubuhnya bergerak. Adik seperguruan, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu memerlukan bantuanku? Mengaktifkan jimat rune adalah hal yang dikhawatirkan oleh Lan Hai Cheng. Lan Hai Cheng, kita tidak akan berada di pihak yang sama di masa depan. Lupakan saja. Jika kamu terlalu dekat denganku, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Huang Lingyao padamu di masa depan? Karena kita tidak berada di pihak yang sama. Mengapa tetap berhubungan? Dia. Dia benar-benar menyegel jimat rune Lan Hai Cheng dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Huang Lingyao. Itu adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada Pangeran Sui. Sekarang dia telah berselisih dengan sekte penyegel abadi dan menjadi musuh. Jika dia terus berhubungan dengan Lan Hai Cheng dan ditemukan, nasib Lan Hai Cheng tidak akan lebih baik. Sekitar satu jam kemudian, mereka berdua tiba di sebuah gua es jauh di dalam inti bumi dengan singa salju surgawi memimpin di depan. Ada banyak gua es yang padat. Jika tidak ada yang memimpin, Su Fang dan Li Hao Ji tidak akan bisa mencapai tempat ini. Tuan, sembilan bagian naga bumi membangun istana naga bumi di atas sungai bawah tanah yang membeku. Ia memiliki lebih dari seratus goblin besar di bawah komandonya. Beberapa dari mereka sekuat bawahan ini. Singa salju surgawi melanjutkan, kekuatan sembilan bagian naga bumi hampir sama dengan nenek tak berperasaan. Khususnya di dunia es ini, ia lebih kuat daripada nenek tak berperasaan. Memangnya kenapa kalau itu kuat? Kakak Li adalah master Yao. Aku bisa menghadapi goblin besar manapun. Kenapa aku harus takut padanya? Bawa kami ke istana naga bumi. Ya. Singa salju surgawi berubah menjadi pria berjubah putih setelah menjawab. Setelah mengalami pengkhianatan terhadap penguasa Vermilian, singa salju wilayah surgawi mengetahui betapa kuatnya Su Fang. Ia masih berani tidak jujur. Jika tidak, ia tahu bahwa Su Fang akan segera membunuhnya. Mereka melewati lebih banyak gua es. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di tempat yang bisa membekukan segalanya dalam sekejap. Tuan, ada sembilan bagian ahli naga bumi yang diam-diam menjaga gua es di sebelah kanan. Memang ada beberapa big goblin yang kuat. Li Hao Ji merasakannya. Dia terus menuju lebih jauh ke dalam gua es sambil menyembunyikan auranya. Pada saat ini, kidingin menjadi semakin menakutkan. Li Hao Ji tidak tahan lagi. Pada akhirnya, dia harus menggunakan artefak daun miliknya untuk mempertahankan diri sebelum dia dapat terus mengikuti Su Fang lebih dekat ke istana naga bumi. Akhirnya, sungai es bawah tanah muncul di hadapan mereka. Tidak diketahui berapa panjang sungai glasial bawah tanah itu, tetapi warna abu-abu keperakan meluas hingga ke inti bumi. Tiga kilometer jauhnya, di sungai es terluas, terdapat lebih dari selusin istana es. Istana es paling tengah berbentuk seperti kelabang. Naga bumi sembilan bagian adalah kelabang. Kemampuan bawaannya adalah racun dan kidingin. Singa Salju Surgawi melanjutkan, mengenai racun naga bumi sembilan segmen, kami pun takut akan racun itu. Tidak ada obat penawar untuk racun itu, dan hanya naga bumi sembilan segmen yang bisa menetralisirnya. Itu sebabnya ia menjadi salah satu dari dua raja dari tempat ini. Ia mengandalkan racun bawaan dan kidinginnya untuk mendominasi selama puluhan ribu tahun. Ia membunuh manusia dan iblis besar yang tak terhitung jumlahnya. Ia menciptakan kumpulan tulang manusia untuk memenjarakan para penggarap di dalamnya. Ia melahap esensi ki mereka dan menangkap perempuan manusia kultifator sebagai pelayan untuk dia mainkan, berkultifasi ganda, dan mengekstrak yin yuan mereka saat mereka masih hidup. Kalau begitu kita harus menekannya. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan bahwa menggunakan singa salju surgawi untuk menyelinap masuk tidak akan efektif. Sufang dan Li Haoji sama-sama setuju untuk menyerang langsung sembilan bagian naga bumi. Namun, mereka membutuhkan singa salju surgawi untuk membawa mereka ke kedalaman istana es. Paling tidak, mereka harus pergi ke istana sembilan bagian naga bumi. Hanya dengan begitu mereka dapat melancarkan serangan diam-diam. Singa salju surgawi sangat ketakutan. Tampaknya sembilan bagian naga bumi terlalu kuat. Tanpa pilihan lain, itu hanya bisa membawa mereka berdua mendekati istana es secara diam-diam. Mereka mengelilingi banyak lapisan es. Untungnya, dia sudah familiar dengan semua yang ada di sini. Ada lebih dari seratus aura Big Goblin. Kebanyakan dari mereka berada di istana bawah tanah. Sisanya menangkap manusia atau membudidayakannya di tempat lain. Mungkin hanya ada 70 hingga 80 goblin besar di istana naga bumi. Dari waktu ke waktu, akan ada beberapa Big Goblin yang berpatroli. Namun, mereka hanya lewat saja. Mereka tidak khawatir seseorang akan membunuh mereka saat memasuki istana naga bumi. Siapakah yang akan menandingi sembilan bagian naga bumi di sini? Ini adalah istana naga bumi sembilan bagian. Setelah beberapa jam, mereka bertiga melewati istana es lainnya dan tiba di tengah istana es. Itu adalah bidang dao sembilan bagian naga bumi. Aku merasakannya. Itu memang goblin besar yang tak tertandingi. Li Hao Ji dan Su Fang bersembunyi di luar dinding es. Setelah merasakannya, Li Hao Ji mengulurkan tangan kirinya dan membuka telapak tangannya. Sebuah halaman muncul di telapak tangannya. Anehnya, seekor kelabang berwarna merah darah muncul di halaman itu. Sembilan, sembilan bagian naga bumi. Singa salju wilayah Surgawi sangat ketakutan. Su Fang berseru, buku Surgawi pengubah iblis penekan Yuan milik saudara Li benar-benar ajaib. Buku ini mampu mewujudkan wujud goblin besar pada jarak sejauh itu. Buku Surgawi pengubah iblis penekan Yuan dikombinasikan dengan kemampuan kultifasiku. Selama aku bisa menangkap beberapa esensi dan aura iblis dari Big Goblin, aku bisa menyimpulkan kemunculan Big Goblin dan mencari tahu Big Goblin macam apa itu. Titik, aura iblis sembilan bagian naga bumi ini kejam. Budidayanya memang kuat dan hampir sebanding dengan katak abadi. Racunnya memang luar biasa. Naga bumi sembilan bagian saat ini sedang berhibernasi di kedalaman istana. Ia sedang beristirahat dan mungkin sedang berkultifasi. Saat saudara Li menggunakan buku Surgawi transformasi iblis penekan Yuan untuk menyerangnya, saya akan menggunakan artefak saya untuk melancarkan serangan diam-diam. Ia pasti tidak akan bisa melarikan diri, kecuali ia tidak segera muncul dan langsung lolos ke lapisan es. Namun, raja seperti itu tidak akan melarikan diri tanpa perlawanan. Saat ia muncul, ia akan tamat. Saya percaya bahwa saudara Su memiliki sarana untuk menekan sembilan bagian naga bumi, tetapi saya tidak bisa. Meskipun buku Surgawi transformasi setan penekan Yuan sangat kuat, masih memerlukan kondisi tertentu untuk dapat menekan goblin besar. Terutama jenis ini dari Big Goblin. Ia tidak akan hanya berdiri di sana dan membiarkan saya menekannya. Jangan khawatir. Dengan kekuatanku saat ini, aku sudah berada di alam transformasi sayap. Dengan artefaku dan cara lain, bahkan jika aku tidak bisa menekan sembilan bagian naga bumi, itu tidak akan bisa membunuh kita. Kalau begitu aku akan pergi. Setelah Li Haoji mengangguk, dia terus membuka tangan kirinya dan terbang di atas Istana Es. Su Fang menyedot singa salju wilayah Surgawi ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dengan mengaktifkan cincin luar angkasa instan, ia mencapai titik ekstrim di dunia ki dingin ini. Dengan energi asal alam Zhuotian, dia diam-diam tiba di Istana Es. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan alam suci campuran Yuan, bersiap untuk menangkap sembilan bagian naga bumi yang lengah. Iblis pengubah roh, menekan kejahatan, kekuatan pengembalian asal. Di bawah kendali Li Haoji, Suangguang yang seperti buku bergemuruh, menciptakan lubang besar di Istana Es. Kemudian, ia menyerang bagian dalam dengan ganas. Terjadi ledakan keras, seolah-olah menghantam sembilan bagian naga bumi. Siapa ini? Suara raja jahat itu bergetar. Wuss. Pada saat yang sama, Big Goblin yang berpatroli dengan tergesa-gesa terbang ketika pusat Istana Es bergetar dan menyebabkan keributan besar. Istana Es lainnya juga memiliki demonik ki yang terbakar. Ledakan. Seekor kelabang berwarna merah darah sepanjang 3 meter dengan ki beracun yang jahat memuntahkan demonik ki dari lubang di Istana Es. Suangguang yang seperti buku terpaksa meninggalkan Istana Es. Li Haoji juga terpaksa mundur. Kelabang sepanjang 100 meter terbang keluar dari Istana Es dan langsung berubah menjadi pria paru baya berwarna merah darah. Dia adalah wujud manusia sembilan bagian naga bumi. Naga bumi sembilan bagian paru baya mengibaskan Suangguang yang seperti buku dan menatap Li Haoji dengan kejam. Sungguh kekuatan pengikat yang kuat. Kamu adalah penangkap iblis. Raja Agung. Sejumlah besar Big Goblin menyerang. Haha, kita akan bermain-main dengan manusia ini sampai mati. Dia sebenarnya sangat berani untuk menyerang wilayah raja ini. Dia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Sembilan bagian naga bumi terlalu kuat. Bahkan kitab surgawi yang menekan asal-usul penekan setan yang mengubah Li Haoji tidak mampu menekannya. Suara mendesing. Saat ini, sosok ilusi yang diselimuti kidingin melintas di atas sembilan bagian naga bumi. Tanpa mengeluarkan suara. Kecepatannya sangat cepat. Berdengung. Sosok itu adalah Su Fang. Dia bertepuk tangan kirinya, dan sebuah cermin muncul dan mengeluarkan lampu merah. Lampu merah ini juga sangat cepat. Saat hendak mengenai sembilan bagian naga bumi, dia sepertinya menyadarinya. Dia berbalik dan melepaskan medan di menki yang mengejutkan. Naga bumi sembilan bagian sama sekali tidak peduli dengan lampu merah. Ketika dia melihat Su Fang, dia sudah tahu bahwa dia hanyalah manusia bencana tahap kedua. Apakah dia takut? Oleh karena itu, dia melepaskan medan kinya dan membiarkan lampu merah menerpa dirinya. Tapi dia tidak menyangka lampu merah akan membakar medan di menki. Naga bumi sembilan bagian tidak tahu kenapa, tapi dia ketakutan. Saat dia hendak menghancurkan lampu merah, lampu merah telah menyentuh tubuhnya. Bang! Dia melepaskan di menki dalam jumlah yang mengejutkan, mencoba menghancurkan lampu merah. Tapi di menki yang begitu kuat tidak berguna. Itu sama sekali tidak mempengaruhi lampu merah. Sebaliknya, lampu merah dengan rakus menyelimuti tubuhnya. Sampai jumpa. Di sisi lain. Beberapa Big Goblin menyerang Li Haoji. Tubuh Li Haoji tiba-tiba dikelilingi oleh kekuatan artefak Dao. Nyala api yang sebenarnya keluar, memaksa Big Goblin menghindar. Bahkan jika mereka tidak bisa menghadapi sembilan bagian naga bumi, mereka masih bisa menghadapi Goblin besar. Bunuh bocah itu. Goblin besar lainnya sama kuatnya dengan singa salju wilayah surgawi. Mereka menyerang Su Fang. Ceroboh. Asap serigala neraka darah. Pedang awan api tanpa bentuk. Su Fang menjentikkan jarinya. Dua kemampuan ilahi muncul. Salah satunya adalah asap serigalan raka darah yang beracun, dan yang lainnya adalah awan api ilusi yang mengejutkan. Hah ya ya. Dua api berbeda mendarat di sekitarnya, membakar Big Goblin. Mereka memuntahkan di menki untuk menekan api. Tapi bagaimana mereka bisa menekan kekuatan Su Fang? Kamu iblis kecil, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Su Fang mengaktifkan energi asalnya, menggabungkannya dengan sembilan yinki. Dalam sekejap, es mulai mengembun di udara dingin. Es batu ini terbentuk langsung dari kehampaan, bukan dari es dingin di sekitarnya. Kitab suci sejati eti real benar-benar kuat. Kitab suci ini memungkinkan saya menggunakan sembilan yinki dan energi asal alam Zhuotian untuk dengan mudah menciptakan materi dari kehampaan di dunia udara dingin ini. Dengan kata lain, es dingin. Simpul. Dengan cakar kelima jarinya, lapisan es terbentuk di dalam nyala api, memisahkannya dari sembilan segmen naga bumi di dua dunia berbeda. Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa menggunakan benda ini untuk menahan raja ini? Adapun sembilan bagian naga bumi, masih belum dibakar oleh sembilan yang trueflame. Ia masih dalam bentuk manusia, tapi tidak mampu melawan atau bergerak. Su Fang sangat ketakutan. Ia tidak tahu dari mana datangnya manusia sekuat itu. Sembilan bagian naga bumi, aku adalah ahli yang menekan singa salju wilayah surgawimu. Terakhir kali, aku tidak datang ke sini untuk berurusan denganmu karena aku tidak cukup kuat. Sekarang aku sudah kuat, aku membiarkan singa salju wilayah surgawi membawaku ke sini untuk menekanmu. Su Fang dengan belak-belakan berkata, kamu sudah jatuh ke tanganku. Aku bisa menyiksamu hingga kamu berharap kamu mati. Tapi aku harap kamu bisa dengan patut tunduk dan mengakui aku sebagai tuanmu. Tidak mungkin, kamu pikir kamu bisa menekan raja ini hanya dengan kemampuanmu. Aku adalah raja di sini, dan aku akan menjalani kesengsaraan dan menjadi iblis abadi, naik ke dunia luar. Jika kamu tidak mau, maka aku akan menyedotmu menjadi harta karun terlebih dahulu. Membelanjakan. Su Fang meludahkan gerbang pagoda dari tangan kanannya. Di saat yang sama, dia mengendalikan lampu merah untuk bergerak menuju gerbang. Ah! Naga bumi sembilan bagian yang kuat secara alami tidak akan menerima nasibnya. Dia tidak mau menyerah, dan dia meletus dengan demon ki yang tak terbatas. Tapi dia menemukan bahwa setiap demon ki yang meletus langsung ditekan oleh lampu merah. Terima kasih.